Selanjutnya, Su Fang mengubah bagian dalam tubuhnya menjadi air darah dan menyatu dengan sebagian kecil buah dosa yang telah diserapnya. Dalam sekejap, aura kehidupan yang agung melonjak ke seluruh tubuh Su Fang seperti semburan gunung yang meletus, menyebabkan kekuatan hidupnya juga bergolak. Kekuatan vital yang dia gunakan untuk mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, ada kekuatan misterius yang membersihkan tubuh fisik Su Fang, Bukaan Ilahi, dan Istana Dao. Meskipun kekuatan ini tidak meningkatkan tubuh fisik Su Fang, Bukaan Ilahi, dan Istana Dao, Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia dengan cepat menjadi lebih akrab dengan jalan surgawi dan dunia kuil cacat Demiage. Su Fang telah membunuh banyak sekali kultifator, iblis, dan goblin besar dari dunia kecil hingga dunia segudang. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan ternoda oleh jejak karma. Ketika terakumulasi, itu akan menjadi semacam karma yang akan mempengaruhi Dao Heart Su Fang dan akhirnya ditolak oleh jalan surgawi. Karena pemeliharaan tertinggi yang dibawa oleh roh ki dharma ungu, karma ini tidak banyak mempengaruhi Su Fang. Namun, tujuan Su Fang adalah mencapai puncak kultifasi. Belenggu kecil apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Kali ini, dengan menelan sebagian kecil buah dosa, Su Fang dapat menghapus karma dan melepaskan diri dari belenggu jalan surgawi yang tidak terlihat. Ini akan berdampak tak terduga pada budidayanya di masa depan. Setelah Su Fang sepenuhnya menyatu dengan buah dosa, dia menyadari bahwa kekuatan vital yang telah dia gunakan telah pulih pada lapisan lain. Penampilannya juga kembali seperti anak berusia 20 tahun. Meski belum dalam kondisi puncak, tidak ada masalah besar. Su Fang sangat gembira. Kulit manusia yang melayang di depan Su Fang otomatis terbuka dan melilit Su Fang seperti pakaian aneh. Mendesis Di bawah kekuatan buah dosa, kulit manusia dengan cepat menyatu dengan kulit Su Fang, menyebabkan penampilan dan kekuatan vital Su Fang mengalami perubahan yang mengejutkan. Selusin napas kemudian. Su Fang telah berubah menjadi seorang pemuda tampan berusia 24 tahun. Kekuatan vitalnya dipancarkan dari dao besar kayu, namun tingkat kultifasinya hanya berada di surga keempat dari alam yang mulia. Dengan penampilan dan usia yang begitu muda, pemilik kulit manusia ini sebelumnya pastilah orang dengan potensi dan bakat besar dari suatu kekuatan besar di alam semesta. Namun, orang ini sangat berani memasuki kuil cacat demiage untuk mencari harta karun sebagai seorang kultifator alam mulia. Pada akhirnya, dia ditelan oleh kayu hukuman, hanya menyisakan kulit manusia. Ada kayu ajaib di langit dan bumi. Su Fang merasa seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda, dan mau tidak mau merasa penasaran. Kemudian, Su Fang menemukan bahwa setelah menyatu dengan buah dosa dan kulit manusia, belenggu dunia kuil hukuman surgawi tidak ada lagi. Setelah merenung sejenak, Su Fang mengerti. Kayu hukuman adalah kayu ilahi surgawi di kuil cacat demiage. Setelah menyatu dengan buah dosa dan kulit manusia, dunia istana surgawi ilahi memperlakukannya seperti miliknya sendiri. Atau lebih tepatnya, boneka. Secara alami, tidak akan ada belenggu pada dirinya. Su Fang sangat gembira. Dengan identitas seperti itu, akan lebih mudah untuk bergerak di sekitar istana surgawi ilahi. Tiba-tiba, kemampuan tahap kesempurnaan hebat Su Fang merasakan ada keributan besar di belakangnya. Dia mendonga dan melihat lebih dari seratus petani dikejar oleh boneka. Boneka itu adalah beruang setan. Kekuatannya sebanding dengan surga pertama tahap integrasi Dao. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, tapi memancarkan aura pembunuh yang kuat. Di antara para pembudidaya yang dikejar, ada seorang ahli tahap integrasi Dao surga ketiga parubaya. Karena belenggu istana surgawi ilahi, dia hanya bisa melepaskan kekuatan ahli tahap integrasi surga pertama. Dia tampak mirip dengan boneka beruang iblis, tetapi dia dikejar oleh boneka beruang iblis itu. Dia bukan tandingan boneka beruang iblis itu. Para pembudidaya lainnya hanya peduli untuk berlari demi hidup mereka. Kadang-kadang, beberapa dari mereka tersapu oleh gelombang udara yang disebabkan oleh pertempuran antara beruang iblis dan ahli tahap integrasi Dao parubaya. Begitu banyak kultifator yang memasuki istana surgawi ilahi, tampaknya kesulitan dari ujian ini semakin meningkat. Su Fang mengerutkan kening. Dia menyingkirkan air darah dan kubah darah di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menghapus formasi susunan di sekitarnya. Pada saat ini, pedangki yang kuno dan tajam tiba-tiba muncul dari kerumunan. Ia memiliki perubahan dan aura yang mendominasi. Seolah-olah pedang raja telah menunjukkan ketajamannya. Pedangki merobek belenggu dunia. Itu membawa dua orang dekat ke tanah dan bergegas menuju Su Fang dengan kecepatan dewa tertinggi tingkat tinggi. Merasakan pedangki, penglihatan tahap kesempurnaan besar Su Fang melihat pria parubaya dan seorang pria muda terbang dengan bantuan pedang terbang. Dia mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Su Fang, yang awalnya berencana untuk pergi, menghentikan langkahnya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang teman lama di istana surgawi ilahi. Sungguh suatu kebetulan. Pria parubaya itu tampak kokoh dan perkasa. Dia memancarkan aura yang mendominasi. Dia adalah yang mulia darah tiran yang telah naik ke surga bersama Su Fang. Ketika dia naik ke dunia dewa, Su Fang dikejar oleh Senza Tianjun di sekte tertinggi Dao Transformasi dan dipisahkan dari yang mulia darah tiran. Kemudian, di alam ilahi Star Bilow, Su Fang menyelamatkan yang mulia darah tiran sekali. Dia juga mengirim Gui-Gui untuk menyelamatkan putra yang mulia darah tiran dan memberinya banyak sumber daya. Bahkan pedang terbang tingkat tertinggi yang dia gunakan sekarang diberikan kepadanya oleh Su Fang. Pemuda di sebelah yang mulia darah tiran adalah putranya yang telah diselamatkan oleh Gui-Gui. Langit begitu luas sehingga Su Fang berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan yang mulia darah tiran lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Istana Surgawi Ilahi. Ketika kekuatan tahap kesempurnaan agung menyapu yang mulia darah tiran, dia merasakan bahwa yang mulia darah tiran telah mencapai puncak alam kaisar ilahi lapisan Surgawi ke-9. Meskipun kecepatan peningkatan seperti itu tidak mengejutkan, namun tetap saja sangat mengejutkan. Su Fang mengangguk, sepertinya sumber daya yang kuberikan padanya, terutama pedang terbang ini, banyak membantunya. Ditambah lagi, kecepatan para ascender jauh lebih cepat dibandingkan dengan dewa yang lahir di dunia dewa. Wajar jika yang mulia darah tiran memiliki kultivasi seperti itu. Tentang nilai dupa nanti. Yang mulia darah tiran melarikan diri bersama putranya ke suatu tempat tidak jauh dari Su Fang. Auranya menjadi lebih lemah. Menggunakan artefak ilahi tingkat tertinggi menghabiskan banyak energinya. Hai, ada boneka yang datang. Kenapa kamu tidak lari menyelamatkan hidupmu? Putra yang mulia darah tiran berteriak pada Su Fang da. Diam, Bafan. Yang mulia darah tiran berteriak pada putranya. Lalu, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia mendorong putranya menjauh. Bafan, pergilah dulu. Aku akan tetap di sini. Aku bisa menahan boneka beruang iblis itu sebentar. Ayah. Bafan menolak untuk pergi. Yang mulia darah tiran berteriak dengan marah. Cepat pergi. Temukan Su Fang. Dia adalah temanku di dunia yang hebat. Dia pasti akan menerimamu dan bahkan memberimu peluang besar. Su Fang terkejut. Dia tidak mengira yang mulia darah tiran dan putranya akan memasuki kuil kehancuran surga untuk mencarinya. Mata Bafan berkaca-kaca. Ayah. Ingat, jangan biarkan orang San Sekerta dan Ji tahu bahwa kamu sedang mencari Su Fang. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Cepat pergi. Yang mulia darah tiran mengirim Bafan terbang dengan aura ilahinya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan meminum pil untuk pulih. Ayah. Hati-hati. Bafan tahu bahwa dia akan menjadi beban jika dia tetap tinggal. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan berjalan ke kedalaman kuil kehancuran surga. Kenapa kamu tidak lari? Yang mulia darah tiran memandang Su Fang saat dia pulih. Su Fang mengusap hidungnya dan tidak menjawab. Dalam waktu kurang dari lima menit, kerumunan yang dikejar boneka beruang iblis telah kembali. Hanya tersisa enam puluh orang. Pria parubaya tahap integrasi dao bertarung saat dia mundur. Dia tampak seperti kekuatan yang habis dan tidak bisa menghentikan boneka beruang iblis itu. Kill 11. Ledakan. Pria parubaya tahap integrasi dao menghancurkan jimat yang kuat dan memaksa boneka beruang iblis itu mundur. Aku sudah mencoba yang terbaik. Semuanya, larilah demi nyawa kalian. Pria parubaya itu berteriak kepada orang banyak. Kemudian, dia meninggalkan kerumunan itu dan melarikan diri demi nyawanya. Boneka beruang iblis itu terbang dan mendarat kurang dari seribu kaki dari Su Fang. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Para petualang yang melarikan diri semuanya terjatuh. Mengaum. Boneka beruang iblis mengeluarkan aura pembunuh mengerikan yang menyelimuti seluruh area. Itu membentuk cetakan telapak tangan setinggi seribu kaki yang menutupi langit dan hampir jatuh ke tanah. Keputus asaan muncul di wajah para abadi. Yang mulia darah Tyran meraum dan menyalakan energi darahnya. Dia sekali lagi mengaktifkan pedang terbangnya dalam upaya terakhir. Su Fang mengangkat alisnya dan memadatkan aura buah dosa. Meminjam kekuatan dunia Yin dan Yang, dia memproyeksikannya dan menyelimuti boneka beruang iblis. Mata kosong boneka beruang iblis itu berkilat ketakutan. Kemudian, mereka berbalik dan lari. Setelah beberapa lompatan, mereka tidak terlihat lagi. Jejak telapak tangan yang mengembun di udara juga dengan cepat menghilang. Aura buah dosa memang memberikan efek jera pada wayang. Su Fang menganggup dalam hati. Yang mulia darah Tyran, yang sedang bersiap untuk melakukan upaya terakhir, langsung tercengang. Dia berdiri di sana dengan tercengang. Para pembudidaya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya terkejut dan terkejut. Kekuatan Yang Mulia Darah Tyran hanya bisa dianggap rata-rata di antara para kultifator ini. Namun, dia sebenarnya mampu menakuti boneka beruang iblis yang setara dengan kultifator tahap integrasi Dao. Ini sungguh luar biasa. Yang mulia darah Tyran itu perkasa. Yang mulia darah Tyran benar-benar berhasil mengusir boneka beruang iblis itu. Saya tidak menyangka dia adalah ahli tersembunyi. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka memandang Yang Mulia Darah Tyran dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Namun, ada juga beberapa yang tidak yakin, terutama beberapa yang mulia. Saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki. Setiap boneka di kuil suci reruntuhan surga mempunyai area patroli tetap. Boneka beruang iblis itu pasti telah melintasi wilayahnya dan harus pergi. Sufang tersenyum malu-malu ketika mendengar diskusi itu. Yang mulia darah Tyran sadar dan jatuh ke tanah. Dia masih sangat bingung. Dia diam-diam mengukur Sufang, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuatnya semakin bingung. Putra Yang Mulia Darah Tyran, Bha Fan, telah kembali. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya telah mengusir boneka beruang iblis itu, Bha Fan langsung terkejut dan gembira. Dia memandang Yang Mulia Darah Tyran dengan kekaguman. 2272 Para penggarap yang datang ke kuil kehancuran surga untuk mencari harta karun telah menderita kerugian besar tidak lama setelah masuk. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan beristirahat. Bha Fan menghampiri Sufang. Hei, apakah kamu baru saja ketakutan? Sufang tersenyum malu-malu dan mulai mengobrol dengan Bha Fan. Jadi, para kultifator ini telah membentuk tim sementara untuk mencari harta karun di kuil kehancuran surga. Adapun supremasi Tyran Blood dan putranya, Star Below Divine Realm telah terjerumus ke dalam kekacauan karena pergolakan langit dan bumi. Terlebih lagi, Big Goblin mengamuk. Sufang menjadi terkenal di alam semesta, jadi supremasi Tyran Blood memutuskan untuk pergi ke surga Hunyuan untuk menemukan Sufang. Dia ingin membangun pijakan di surga Hunyuan. Alam ilahi Star Below dan surga Hunyuan dipisahkan oleh banyak bidang. Supremasi Darah Tiran hanya ada di alam kaisar ilahi, jadi bagaimana dia bisa melakukan perjalanan ke surga Hunyuan. Dengan demikian, supremasi Tyran Blood kembali ke profesi lamanya dan bergabung dengan tim tentara bayaran bersama putranya. Dia berencana pergi ke surga Hunyuan sambil menerima misi. Sekarang setelah kuil kehancuran surga muncul, pria parubaya tahap integrasi Dao telah merekrut para ahli untuk mencari harta karun di kuil kehancuran surga. Supremasi Tyran Blood melihat Sufang dari jauh di luar kuil kehancuran surga dan terkejut. Namun, dia tidak bisa mendekati Sufang, jadi dia memasuki kuil kehancuran surga untuk mencari Sufang. Ketika dia menyebut Sufang, wajah Bafan bersinar karena kekaguman. Sufang terdiam. Bafan lambat laun menjadi akrab dengan Sufang dan berkata, kuil kehancuran surga penuh dengan bahaya. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk mencari harta karun? Jika beruntung, Anda mungkin bertemu Sufang. Aku akan menyampaikan kata-kata yang baik untukmu di hadapannya. Jika Anda bergabung dengannya, Anda akan naik ke puncak. Melihat keraguan-raguan Sufang, Bafan melanjutkan, penampilanmu tidak buruk, namun kamu sangat bodoh. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Kali ini, bisa dianggap sebagai keberuntunganmu karena bisa bertemu ayahku. Sufang tersenyum. Yang mulia Tyran Blood berteriak, Bafan, jangan bicara omong kosong. Dia kemudian menoleh ke Sufang dan tersenyum malu-malu, Bafan masih muda, tolong jangan tersinggung. Karena kamu sendirian, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Ternyata yang mulia darah tirani mencurigai Sufang. Ketika yang mulia Tyran Blood berada di dunia luar, dia adalah penguasa yang tiada taranya. Penglihatannya luar biasa, dan dia bisa melihat beberapa petunjuk dari Sufang. Tentu saja, dia tidak meragukan identitas dan kekuatan Sufang, tetapi dia curiga Sufang memiliki semacam harta karun yang dapat menghalangi boneka iblis beruang. Sufang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, terima kasih, senior. Oleh karena itu, Sufang bergabung dengan tim berburu harta karun. Karena yang mulia darah tirani telah menyelamatkan semua orang, ahli integrasi Dao mengumumkan bahwa yang mulia darah tirani akan menerima 10% dari harta yang mereka temukan. Dia akan menerima perlakuan yang sama seperti ketiga ahli hierark. Yang mulia darah tirani telah menakuti boneka iblis beruang itu, dan itu sangat aneh. Sekarang dia dihargai oleh ahli integrasi Dao Parubaya, dia akan menerima 10% dari harta karun itu. Tentu saja, yang lain akan menerima lebih sedikit. Ketiga ahli hierarki, serta para penggarap lain yang memiliki kekuatan serupa dengan yang mulia darah tirani, semuanya sangat cemburu dan mengejek yang mulia darah tirani. Sufang diundang untuk bergabung dengan tim berburu harta karun oleh yang mulia darah tirani, dan dia juga diejek dan diejek oleh semua orang. Semua orang memandangnya dengan mata yang sangat tidak bersahabat. Setelah memulihkan diri selama sekitar setengah tahun, kelompok tersebut melanjutkan ke kedalaman kuil kehancuran surga di bawah bimbingan ahli integrasi Dao Parubaya. Sepanjang jalan, mereka menghadapi lebih banyak bahaya. Ketika mereka melewati tumpukan reruntuhan, rantai besi hitam tiba-tiba terlepas dari reruntuhan dan menyeret ketiga dewa tersebut ke dalam reruntuhan. Setelah beberapa jeritan yang menyedihkan, tidak ada suara lagi. Kemudian, rantai itu muncul dari arah lain dan melilit bavan dan dua dewa di sampingnya. Yang mulia darah tirani tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu, dan saat dia hampir putus asa, rantai itu tiba-tiba mengendur dan secara otomatis ditarik kembali ke tanah. Semua orang terkejut dan kaget, dan mereka buru-buru meninggalkan reruntuhan. Saat mencari harta karun di reruntuhan, seseorang memicu sesuatu, dan hembusan angin dingin menyapu. Segera, tujuh orang ambruk ke tanah dan tubuh mereka membusuk dengan cepat, akhirnya berubah menjadi genangan darah. Mereka juga bertemu dengan seorang pria perunggu berbaju besi hitam. Dia menunggangi kuda perunggu dan berkeliaran di sekitar reruntuhan, memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Untungnya, ahli integrasi Dao Parubaya mengetahui hal ini sebelumnya dan buru-buru mengubah arah, meninggalkan area yang dipatroli oleh pria perunggu itu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan meninggal. Apa yang tidak mereka ketahui adalah Su Fang diam-diam mengaktifkan aura buah dosa, membantu mereka menghindari banyak masalah di sepanjang jalan. Tim pemburu harta karun terus-menerus kehilangan anggota, tetapi mereka juga menemukan banyak harta karun yang berguna. Ada harta sihir kuno yang rusak, beberapa ramuan roh yang jarang terlihat di dunia luar, dan bahkan beberapa teknik dan kemampuan budidaya yang telah lama hilang yang tertulis di Prasasti Batu. Pakar integrasi Dao bahkan membunuh boneka yang tidak terlalu kuat. Dia memperoleh tanda dari boneka itu yang dapat melepaskan aura dewa pelindung, melepaskan belenggu kuil kehancuran surga, dan bahkan menghentikan boneka-boneka itu untuk menyerangnya. Yang Mulia Darah Tirani memperoleh banyak harta karun, dan para ahli hirarki semuanya merasa iri. Mereka memandang Yang Mulia Darah Tirani dengan keserakahan dan niat membunuh. Yang Mulia Darah Tirani juga memperhatikan hal ini. Dia sangat pintar dan berinisiatif memberikan sejumlah harta kepada tiga ahli hirarki. Namun, para ahli hirarki tidak mempercayainya dan mendengus pada harta karun yang diberikan oleh Yang Mulia Darah Tirani. Mereka bahkan bertele-tele dan meminta Yang Mulia Darah Tirani untuk menyerahkan harta terbaiknya. Salah satu dari mereka bahkan memiliki desain pada pedang terbang kelas tertinggi miliknya. Yang Mulia Darah Tirani diam-diam merasa cemas. Dia hanya berharap menemukan Su Fang secepat mungkin. Kalau tidak, jika ahli integrasi Dao Parubaya tidak ada, ketiga ahli hirarki akan menyerangnya. Su Fang melihat semua ini. Selama perburuan harta karun, Su Fang dan Ba Fan tetap sama. Mereka hanya sekedar pengamat. Ba Fan bahkan ikut bersenang-senang dengan para ahli lainnya. Su Fang tidak melakukan apapun dan tentu saja tidak mendapatkan harta apapun. Dia diejek oleh yang lain dari waktu ke waktu. Setelah kehilangan lebih dari sepuluh ahli, tim pemburu harta karun akhirnya tiba di depan tembok besar. Tembok itu tingginya ribuan kaki dan terbuat dari batu-batu besar berwarna hitam pekat. Setiap batu besar memiliki jejak yang dalam, yang memungkinkan tembok tinggi itu menyatu menjadi satu, membentuk formasi besar. Tembok itu tinggi dan megah. Itu mengeluarkan tekanan yang menyesakan dan memancarkan suan guang yang gelap. Darah terus-menerus merembes keluar dari celah di dinding. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bagian atas tembok digabungkan dengan kuil reruntuhan surga, sepenuhnya mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Pakar integrasi Dao Parubaya memimpin kelompok dan maju ke sepanjang tembok. Idenya sangat sederhana. Selama mereka mengikuti tembok, mereka pasti akan menemukan pintu menuju kuil kehancuran surga. Sekitar setengah bulan kemudian. Berhenti di sana. Tiga petani terbang ke arah mereka. Mereka berada lebih dari sepuluh kaki di atas tanah dan menatap Sufang dan yang lainnya. Mereka bertiga melepaskan kemampuan penginderaan mereka dan mengamati kelompok itu berulang kali. Seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Tingkat budidaya ketiga makhluk abadi ini sangat mencengangkan. Yang terlemah adalah di surga pertama alam integrasi Dao. Yang terkuat ada di surga keempat dari alam integrasi Dao. Sufang menggunakan kemampuannya yang sempurna dan merasakan aura ketiga orang ini. Sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Mengapa demikian? Ternyata dua dari tiga ahli ini jelas berasal dari masyarakat Ji. Ahli lain di surga keempat alam integrasi Dao berasal dari bahasa Sansekerta. Tanpa diduga, orang Jidan Sansekerta juga mengirim ahli ke kuil reruntuhan surga. Apalagi mereka bahkan sudah berkumpul. Kuil kehancuran surga menjadi lebih hidup. Dengan baik. Salah satu pakar rakyat Ji membuka lukisan gulir. Sosok Sufang yang hidup muncul di sana. Hati supremasi Tyron Blut bergetar saat melihat ini. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kil 11 Sufang menyentuh ujung hidungnya. Aura yang ganas melonjak di dalam hatinya. Orang Jidan Sansekerta masih belum menyerah padaku. Pakar bahasa Sansekerta yang terkuat berteriak dengan dingin, Jika ada yang pernah melihat orang ini, beritahu saya keberadaannya. Saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Jika Anda tidak memberitahu saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pakar alam integrasi Dao Parubaya buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara gemetar, Sejak kita memasuki kuil kehancuran surga, kita belum pernah melihat orang ini. Cahaya ilahi dari ahli Ras Brahma berambut panjang menyapu semua orang. Ketika dia melihat Sufang, dia tidak berhenti sama sekali. Akhirnya, dia berteriak dengan dingin ke udara, Tidak apa-apa jika saya tidak melihat orang ini. Namun, Anda harus menyerahkan setengah dari seluruh harta yang Anda temukan. Semua orang gempar. Pakar alam integrasi Dao Parubaya mengertakan gigi dan berkata, Tuan, Anda sangat sombong. Kami telah bekerja sangat keras untuk menemukan harta karun ini dan banyak dari kami telah meninggal. Bagaimana kami bisa menyerahkan setengahnya? Ledakan. Ahli dari bahasa Sansekerta tiba-tiba mengeluarkan ledakan kekuatan suci. Meskipun tampak seperti dua suan guang yang terpelintir, mereka mengandung kekuatan Dao Surgawi dalam jumlah yang mencengangkan. Tiba-tiba, mereka membentuk dua aura pedang putih yang menakutkan dan menghantam tubuh pria parubaya itu. Engah. Dua luka muncul di tubuh pria parubaya itu. Darah muncrat. Pada saat yang sama, tubuhnya terlempar ke dinding di dekatnya karena benturan yang sangat besar. Dinding itu memantul kembali, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa kita harus menyerahkan setengah dari harta karun itu? Pakar bahasa Sansekerta itu berkata dengan dingin. Tatapan dinginnya menyapu semua orang. Semua orang gemetar dan tidak punya pilihan selain mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Tiba-tiba, seorang ahli yang mulia tiba-tiba berkata, Tunggu. Tuan, apakah orang di potret itu adalah Sufang? Astaga. Astaga. Mata semua orang terfokus pada orang ini. Pakar bahasa Sansekerta berkata dengan dingin, Pernahkah Anda melihat orang ini sebelumnya? Nama Sufang telah tersebar luas. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Pakar yang mulia berkata dengan rendah hati. Meskipun aku belum pernah melihat orang ini di kuil kehancuran surga, aku mengenal temannya. Jika aku bisa memberitahumu di mana orang ini berada, apakah aku tidak perlu menyerahkan harta karun itu? Apakah begitu? Pakar bahasa Sansekerta itu mengangkat alisnya. Jika itu masalahnya, bukan saja aku tidak akan mengambil hartamu, aku bahkan akan menghadiahimu dengan mahal. Terima kasih, Pak. Pakar yang mulia sangat gembira. Dia kemudian menunjuk ke yang mulia darah Tyron. Orang ini adalah teman Sufang dan mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Dia naik bersama Sufang dari dunia luar. Selama kita menangkapnya, tidak akan sulit menemukan Sufang. Astaga! Astaga! 2273 Pakar Sansekerta dan dua pakar rakyat Ji memandang yang mulia Tyron Blut. Mata mereka bersinar terang. Yang mulia Tyron Blut menghela nafas. Matanya dipenuhi keputus asaan. Wajah Bavan pucat dan dipenuhi penyesalan. Dia sudah menyadari bahwa ahli hirarki mengetahui tentang hubungan antara yang mulia Tyron Blut dan Sufang karena dia telah menguping percakapan antara dia dan Sufang. Bavan awalnya ingin memamerkan masalah ini. Ia tidak menyangka kejadian ini akan mendorong ayahnya hingga meninggal dunia. Pakar bahasa Sansekerta itu berteriak dengan nada mendominasi, katakan di mana Sufang berada dan saya bisa mengampuni nyawamu. Yang mulia Tyron Blut hanya ada di alam Dewa Kaisar. Di bawah tekanan seorang ahli integrasi Dao, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Tubuhnya bergetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, si kecil ini memang naik ke dunia ilahi bersama Sufang. Namun, orang seperti apa Sufang itu? Bagaimana si kecil ini bisa tahu di mana dia berada? Pakar Sansekerta itu mengungkapkan senyuman sinis. Sepertinya kamu tidak berharga. Kalau begitu matilah. Mereka yang berhubungan dengan Sufang semuanya harus mati. Cahaya bersinar di matanya. Dua aliran pedang kisaling terkait dan hendak membunuh yang mulia Tyron Blut. Saat ini, Sufang tiba-tiba bergerak. Dia memproyeksikan kekuatan ilahi dunia dalam tubuhnya keluar. Itu menyelimuti ahli Sansekerta dan dua ahli integrasi Dao Rakyat Ji. Segera setelah itu, Sufang membentuk segel tangan dan mengeksekusi dunia bawah langit biru. Tubuh ilahinya mulai berdarah. Dikombinasikan dengan kekuatan ilahi dunia, itu langsung berubah menjadi dunia darah dan darah. Kemampuan ilahi yang sangat jahat. Kamu adalah Sufang. Kamu adalah Sufang. Pakar Sansekerta mengenali identitas Sufang dari laut darah dunia bawah langit kuning. Dia berteriak keras dan dipenuhi rasa takut. Kesombongannya yang sebelumnya kini telah hilang. Salah satu pakar Rakyat Ji berteriak, Sufang, kamu telah membunuh banyak sekali ahli Rakyat Ji. Kali ini, jika kamu berani membunuh kami, Rakyat Ji tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Apakah menurutmu orang suci ini akan membiarkanmu orang ji pergi? Suara Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Desir, desir, desir. Klon bayangan darah melayang keluar dari lautan darah yang menderu. Tangan berdarah besar juga terulur dari langit. Ketiga ahli integrasi Dao ini mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan mencoba menghancurkan dunia Sufang. Sufang telah berkultivasi di Sanctum of Sages selama lebih dari 10 ribu tahun, dan kekuatannya saat ini sudah cukup untuk membunuh Overgod biasa. Meskipun lautan darah dunia bawah langit biru, darah dunia bawah langit biru, itu bukanlah sesuatu yang ketiga ahli itu. Setelah hampir setengah jam, darah dan ki dari seorang ahli integrasi Dao tingkat menengah dan dua ahli integrasi Dao tahap awal dilahap dengan gila-gilaan. Garis keturunan dan jiwa mereka dilahap oleh tangan darah dan doppelganger bayangan darah. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi mayat dan tenggelam ke dalam dunia-dunia bawah langit biru. Bahkan yang spirit mereka tidak dapat melarikan diri. Wah gelombang. Langit darah dan air darah berjatuhan dan dengan cepat mengembun menjadi Sufang, tapi itu bukanlah penampilan aslinya. Itu masih merupakan kultifator kaisar ilahi yang tampan dan luar biasa. Sufang, kamu benar-benar Sufang. Yang mulia Tyron Blut sangat terkejut, tetapi dia segera menyadari identitas Sufang dan hendak bersujud ketika Sufang menggunakan kekuatan ilahi untuk menghentikannya. Kepala Bafan berdengung seolah 10 ribu sambaran petir menyambarnya. Dia menatap Sufang dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa kaisar dewa yang dia sebut bodoh sebenarnya adalah Sufang. Salam, Putra Suci Sufang. Pria parubaya tahap integrasi Dao memimpin dan berlutut di hadapan Sufang. Yang lain mengikuti para dewa yang pernah mengejek Sufang sebelumnya semuanya ketakutan. Mereka takut Sufang akan membalas dendam. Hierark yang mengkhianati yang mulia Tyron Blut gemetar, giginya saling bergesekan. Sufang memandangnya. Sebelum Sufang dapat berbicara, hierark terus bersujud. Tolong selamatkan hidupku, Putra Suci Sufang. Aku. Engah. Cahaya api menyala di mata Sufang dan berubah menjadi pedang menyala. Benda itu menghantam kepala hierark dan langsung membakarnya. Ayo pergi. Sufang menggunakan kekuatan sucinya untuk membungkus yang mulia Tyron Blut dan Bafan. Karena dia telah menyatu dengan sebagian kecil dari buah dosa, belenggu dunia kuil kehancuran surga melemah, sehingga dia bisa mencapai kecepatan seorang kultifator tahap integrasi Dao biasa. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Melihat ke arah menghilangnya Sufang, kultifator tahap integrasi Dao menghela nafas lega. Kedua kultifator hierark dan mereka yang mengejek Sufang dan mencoba mencuri harta yang mulia Tyron Blut menjadi santai dan hampir roboh ke tanah. Sufang membawa yang mulia Tyron Blut dan Bafan ke suatu tempat tidak jauh dari pintu masuk. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak boneka, tetapi mereka semua terintimidasi oleh aura Sufang. Yang mulia darah Tyron, bagaimana kabarmu? Kulit manusia ditubuh Sufang dengan cepat terkelupas dan kembali ke tampilan aslinya. Putra suci Sufang, aku tidak menyangka akan diselamatkan olehmu lagi. Aku malu. Yang mulia Tyron Blut menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia menyuruh Bafan bersujud kepada Sufang. Sufang menggunakan kekuatan dunia Yin dan Yang untuk membentuk jimat Rune dan menyerahkannya kepada Yang mulia Tyron Blut dan Bafan. Kuil kehancuran surga sangat berbahaya. Kamu tidak boleh tinggal lama di sini. Setelah kamu pergi, segera temukan Tuan Chang Yan Hai dan keluarkan jimat Rune. Dia akan menemukan cara untuk mengirimmu ke alam surga di surga hunyuan dunia. Sufang, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Yang mulia Tyron Blut sangat berterima kasih, tetapi pada saat yang sama, dia sangat malu. Ketika Sufang berada di alam transformasi tertinggi Dao, Yang mulia darah Tyron tidak membantunya ketika dia dikejar oleh Senza Tianjun. Di dunia ilahi, Sufang telah menyelamatkannya berkali-kali. Bagaimana Yang mulia Tyron Blut tidak merasa bersalah? Yang mulia Tyron Blut, putramu tidak jahat. Sosok Sufang kabur dan menyatu ke dalam dunia surga yang merusak dunia ilahi. Yang mulia Tyron Blut menyadari bahwa jika Bafan tidak memperingatkan Sufang untuk lari saat mereka pertama kali bertemu, Sufang hanya akan menyerang boneka iblis beruang itu dan pergi dengan diam-diam. Dia tidak akan terus mengikuti mereka. Yang mulia Tyron Blut menepuk bahu Bafan dan berkata, Faner, tindakanmu yang tidak disengaja telah menyelamatkan kami berdua. Pada saat yang sama, kamu telah memenangkan masa depan yang cerah untuk dirimu sendiri. Ayah, suatu hari nanti, aku akan menjadi seorang jenius yang tiada taranya seperti Sufang. Bafan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya bersinar terang. Yang mulia Tyron Blut menggelengkan kepalanya dan berkata, di seluruh dunia, Sufang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Ketiga ahli dari Sansekerta dan orang Ji dibunuh oleh Sufang, menyebabkan para ahli dari kedua ras tersebut dengan panik mencari Sufang di reruntuhan di tepi Istana Surga Kehancuran Surga. Namun, Sufang telah mengubah wajah dan auranya. Bagaimana para ahli dari dua ras bisa menemukannya? Sekitar tiga bulan kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah lapuk datang ke pintu depan Istana Surga Kehancuran Surga. Pria ini mengenakan pakaian biasa dan memiliki janggut di janggutnya. Dia tampak seperti sedang down dan out. Namun, kekuatan pria ini sungguh luar biasa. Dia telah mencapai surga pertama tahap integrasi Dao. Di antara para penggarap yang memasuki Istana Surga Kehancuran Surga untuk mencari harta karun, dia jelas merupakan salah satu yang terkuat. Pria ini adalah Sufang, yang telah menggunakan kekuatan buah dosa untuk mengubah penampilannya. Setelah melahap tiga ahli dari Sansekerta dan orang Ji, Sufang juga mengekstraksi ingatan mereka. Dia tahu bahwa ada banyak ahli sejati yang telah memasuki Istana Surga Kehancuran Surga kali ini. Dari ingatan mereka, dia juga mengetahui bahwa orang Sansekerta dan orang Ji telah menemukan pintu menuju Istana Surga Kehancuran Surga. Namun, bagian dalam Istana Surga Kehancuran Ilahi sangatlah berbahaya. Mereka telah kehilangan banyak ahli di aula depan, termasuk ahli tahap integrasi Dao Surga kelima dari tahap integrasi Dao. Jadi, semua orang meninggalkan aula depan dan berhenti di alun-alun di luar pintu. Mereka bersiap mengumpulkan semua ahli dan memasuki aula depan untuk mencari harta karun. Bahkan di Yuan, Luo Xing Tian, dan yang lainnya tidak memasuki aula depan. Mungkin karena mereka tidak cukup kuat. Tentu saja, bisa juga karena mereka ingin mempertahankan kekuatannya. Harta karun sebenarnya pasti ada di aula utama. Tidak ada yang mau menyanyiakan tenaganya di aula depan. Dari ingatan salah satu pakar rakyat Ji, Su Fang mengetahui sebuah berita yang mengejutkan. Dia tahu bahwa orang Ji telah mengirimkan ahli yang tiada tarannya kali ini. Mereka bertekad untuk mendapatkan Su Fang. Dia tidak mengetahui identitas ahli ini atau seberapa kuat dia. Namun, dari ingatan para ahli rakyat Ji, dia bisa dengan mudah membunuh Su Fang. Su Fang tidak terburu-buru. Dia bergegas melanjutkan perjalanannya. Sayangnya, dia tidak seberuntung sebelumnya untuk menemukan barang bagus seperti buah dosa. Dia tiba di alun-alun di luar aula depan. Dia melihat sebuah aula besar berdiri di antara langit dan bumi. Itu megah dan megah. Itu dingin dan husyuk, memancarkan aura daus surgawi yang menakutkan. Su Fang merasa seolah-olah sedang menghadapi daus surgawi yang dingin dan tanpa ampun. Seluruh tubuhnya gemetar. Dari alun-alun hingga pintu aula utama, terdapat tangga yang panjang. Dua baris patung batu berdiri di kedua sisi tangga. Beberapa di antaranya hancur berkeping-keping, sementara yang lain tampak hidup. Mereka memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Ada sebuah pelakat hitam di pintu aula. Ada dua kata emas terukir di atasnya. Itu membuat jantung seseorang berdetak kencang. Kedua kata ini sangat aneh. Mereka seperti berudu. Di seluruh dunia, kata-kata yang ditulis oleh para dewa mengandung makna kata-katanya. Sekalipun seseorang tidak mengenali kata-katanya, mereka masih bisa merasakan arti kata-katanya. Namun, ketika seseorang mencoba merasakan dua kata emas ini, hal pertama yang akan dilihatnya adalah warna merah darah. Tawa dan tangisan aneh dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar samar-samar. Seolah-olah mereka ingin menyedot jiwa seseorang. Sufang menenangkan pikirannya dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat lebih dekat. Namun, yang dilihatnya adalah pemandangan berbeda. Kata pertama, ada rantai besi dingin dan belenggu yang berat. Seolah-olah mereka bisa mengunci langit dan bumi. Kiel 11. Kata kedua, ada sebuah gunung besar yang membentang melintasi langit dan bumi. Sufang pernah melihat sekilas gunung besar ini sebelumnya. Itu adalah gunung surgawi. Sufang menatapnya sejenak. Ia merasa semangatnya layu dan tidak berani terus mencari. Sufang terkejut. Apa dua kata ini? Aneh sekali. Istana macam apa ini? Hanya dua kata di pelakat saja sudah begitu menakutkan. Sufang mengirimkan pemikirannya kepada roh dunia Raja Pelangi Emas di dunia batinnya. Raja Pelangi Emas, kamu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Apakah kamu mengenali dua kata ini? Dengan bantuan mata Sufang, Raja Pelangi Emas melihat dua kata di pelakat itu. Dia segera menjerit. Sialan. Kata-kata apa ini? Aku baru saja melihatnya, dan aku merasa seperti tersedot dan ditekan. Sufang terkejut sekaligus kaget. Hukum surga. Suara Suwan Zen yang dingin dan samar keluar dari cermin kuno. Hukum surga. 2274. Penjara hukum ilahi. Sufang segera teringat bahwa Dewi Luo pernah memberitahunya bahwa Nenek Moyang Klan Luo pernah menjadi murid yang mulia surgawi dan menjaga penjara hukum ilahi di gunung yang mulia surgawi. Sekarang setelah Suwan Zen mengatakan ini, Sufang sekarang dapat menyimpulkan bahwa apa yang disebut kuil kehancuran surga adalah penjara hukum ilahi. Suwan Zen melanjutkan, di reruntuhan di luar kuil adven, saya pernah memperoleh banyak buku, catatan, dan prasasti, jadi saya memiliki pemahaman tentang gunung yang mulia surgawi dan penjara hukum ilahi. Tolong bicara, kakak senior. Penjara hukum surgawi bukan hanya penjara untuk menindas dan memenjarakan para ahli, tetapi juga mewakili aturan dao surgawi dan hukum. Oleh karena itu, gunung yang mulia surgawi adalah tempat yang sangat penting. Sufang bertanya dengan heran, kehendak dao surgawi hanya ada di alam gaib, jadi bagaimana ia bisa menetapkan aturan dan hukum? Alam semesta tidak ada bedanya dengan sebuah negara. Tanpa hukum, suatu negara akan terjerumus ke dalam kekacauan dan akhirnya runtuh. Hal yang sama juga terjadi pada dao surgawi. Ini akan beroperasi sesuai dengan aturan tertentu, atau dao surgawi akan runtuh dan alam semesta akan binasa. Gunung yang mulia surgawi mengendalikan kekuatan dao surgawi, dan itu adalah pusat kekuatan dao surgawi. Selain itu, bagi dewa biasa, dao surgawi ada di alam tak kasat mata, namun bagi kaisar atau ahli tertinggi yang telah melampaui kaisar, dao surgawi bukanlah keberadaan yang sangat halus. Kata-kata Suwan Zen membuat pemahaman Sufang tentang dao surgawi menjadi lebih jelas. Tampaknya penjara hukum ilahi terpelihara dengan baik, jadi pasti ada harta karun yang kuat di dalamnya. Ingat, ada dua harta penting di penjara hukum ilahi, kodeks penekan penjara dan token pengawas surga. Sufang bertanya dengan heran, saya tahu tentang kodeks penekan penjara. Itu adalah artefak ilahi yang mengendalikan penjara, tapi apa itu token pengawas surga? Penjara hukum ilahi jelas bukan penjara biasa. Coba pikirkan, bagaimana penjara yang digunakan oleh gunung yang mulia surgawi untuk memenjarakan para ahli bisa menjadi sederhana. Kodeks penekan penjara dari penjara hukum ilahi jelas tidak biasa. Token pengawas surga adalah artefak dewa tertinggi yang memantau dunia dan menjaga ketertiban dao surgawi. Selain cermin suci kekacauan primordial, token pengawas surga adalah salah satu artefak dewa tertinggi di dunia. Bahkan dewa penciptaan itu artefak tidak dapat dibandingkan dengan itu. Saya tidak terlalu yakin tentang kegunaan sebenarnya dari sutra penindasan penjara dan token pengawas surga. Lagipula, artefak ilahi setinggi itu jauh melebihi tingkat kultivasi saya saat ini. Saya rasa hanya yang mulia surgawi yang tahu sedikit tentangnya. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah penjara ilahi hukum surga memiliki kodeks penindasan penjara dan token pengawas surgawi. Itu akan bergantung pada keberuntunganmu. Kata-kata Suanzen membuat jantung Sufang berdebar kencang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Keberuntungan. Saya memiliki keberuntungan tertinggi yang dihasilkan oleh roh sihir awan ungu. Harta ajaib yang begitu kuat pasti akan menjadi milik Sufangku. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Suanzen, Sufang datang ke alun-alun di depan penjara ilahi hukum surgawi. Gulir kemampuan tahap kesempurnaan hebat. Uing-puing yang menumpuk di alun-alun telah lama dibersihkan, memperlihatkan tanah yang gelap. Di dekat lorong menuju pintu, Di Yuan, Luo Xing Tian, Cubing Yan, Yiloyang, Qian Gang, dan para jenius Yuan Tianong lainnya sedang duduk bersila di tanah. Lalu, ada orang Sansekerta, orang Ji, dan ahli lainnya dari kekuatan besar. Di pinggiran terluar adalah para penggarap yang memasuki kuil kehancuran surga untuk mencari harta karun. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap keliling, dan tidak banyak ahli sejati. Sufang duduk bersila di pinggiran dan kemudian dengan cermat mengukur semua orang. Sufang memperhatikan bahwa di Yuan, Luo Xing Tian, dan yang lainnya memiliki tanda yang tergantung di pinggang mereka. Itu bukanlah tanda untuk Yuan Tianong, tapi tanda yang didapat dari membunuh boneka-boneka itu. Dengan tanda seperti itu, seseorang tidak akan diserang oleh boneka lain dan bahkan bisa melepaskan aura dewa pelindung untuk melepaskan belenggu dunia kuil kehancuran surga. Tidak, itu seharusnya adalah penjara ilahi hukum surgawi. Beberapa ahli dari Sansekerta dan orang Ji juga memiliki token tersebut. Di antara para ahli dari rakyat Ji, Sufang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk merasakan beberapa aura yang tidak biasa. Di antara mereka, ada tiga ahli dari rakyat Ji. Di permukaan, tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Mereka tampak seperti ahli rilem hierark, tetapi mereka membuat Sufang merasa takut dan gentar. Dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk merasakannya dengan sekuat tenaga. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika. Iblis Ki, ketiga ahli dari rakyat Ji ini semuanya adalah penggarap iblis. Pemuda dengan alis tebal dan mata besar itu sepertinya hanya berada di alam hirarki Surga Ketujuh, tetapi sebenarnya dia tidak dapat diduga. Terlebih lagi, Ki iblisnya dalam dan murni. Dia jelas merupakan ahli dari dunia iblis. Tiba-tiba, ada para penggarap setan di antara para ahli dari rakyat Ji. Orang Ji hanya mengirimkan selusin orang. Di antara mereka, ada tiga penggarap setan. Tidak mungkin para ahli dari rakyat Ji tidak mengetahuinya. Orang-orang Ji sangat mencela diri sendiri dan berkolusi dengan para penggarap setan. Mereka tidak jauh dari pemusnahan. Sufang mencibir dalam hatinya. Kemudian, Sufang menemukan lebih banyak lagi penggarap setan di antara para penggarap nakal. Termasuk tiga penggarap setan dari orang Ji, ada total 12 penggarap setan. Yang paling kuat adalah pemuda berwajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Selain itu, Sufang juga merasakan bahwa ada ahli yang kuat di antara para ahli bahasa Sansekerta. Di antara mereka, ada seorang pria paruh bayabungkuk. Di permukaan, tingkat kultifasinya hanya pada tahap integrasi surga ketujuh. Namun, kekuatan sejatinya tidak bisa lepas dari akal sehat Sufang. Dia sebenarnya adalah dewa utama tingkat menengah yang kekuatannya hampir sama dengan Seng Wu Ji. Di antara para pembudidaya nakal, Sufang juga menemukan beberapa goblin besar kuat yang menyamar sebagai pembudidaya. Sufang diam-diam berjaga-jaga. Sekarang semua orang jahat telah keluar, saya khawatir harta karun di penjara ilahi hukum surga tidak akan mudah diperoleh. Kedatangan Sufang pun menarik perhatian banyak orang, terutama para ahli bahasa Sansekerta dan orang Ji. Kekuatan penginderaan mereka menyapu tubuh Sufang. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun dari tubuh Sufang. Jadi, tidak ada yang terus memperhatikan Sufang. Sufang duduk bersila di tanah. Dia diam-diam menggunakan mata yang melihat segalanya untuk memeriksa dua kata emas besar di pintu penjara ilahi. Hukum Surga Hukum Surga Hal pertama yang dia lihat ketika melihat dua kata besar ini adalah cahaya merah darah yang tak terbatas dan suara yang menakutkan. Dia terus merasakan. Di dalam kata, hukum, dia melihat rantai dan belenggu. Di dalam kata, surga, dia melihat bayangan gunung surgawi yang layak. Di bawah solusi misterius hukum surga dari Sufang, kedua kata ini mengandung misteri yang lebih dalam. Seolah-olah hukum dan aturan dao surgawi semuanya terkandung dalam dua kata ini. Selama dia sepenuhnya memahami kedua kata ini, dia akan mampu memahami aturan langit dan bumi. Dia akan mampu mengendalikan dan mengendalikan kekuatan hukuman surga dan menghukum segala sesuatu di langit dan bumi. Perlahan-lahan, Sufang tenggelam dalam misteri tak berujung dari dua kata ini. Hatinya melahirkan sederet wawasan. Kalau negaranya tidak bisa, maka rakyatnya juga tidak bisa. Jika langit dan bumi tidak bisa, maka segala sesuatu akan lenyap. Dari dua kata sederhana ini, Sufang memahami aturan pengoperasian dao surgawi tertinggi. Hal ini menyebabkan dunia di dalam tubuhnya diam-diam mengalami perubahan misterius. Di dalam tubuhnya, dao surgawi, dao bumi, logam, kayu, air, api, bumi, guntur, dan hukum lainnya beroperasi. Lambat laun mereka menjadi teratur dan tidak lagi semraut dan tidak teratur seperti sebelumnya. Sekitar tiga tahun kemudian, engah gelombang. Sufang tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Darah juga mengalir dari matanya. Dua kata di pelakat itu berisi kebenaran tertinggi dao surgawi. Itu terlalu mendalam. Bahkan dengan basis kultivasi Sufang, sulit baginya untuk memahaminya sepenuhnya. Setelah pemahaman yang begitu lama, kekuatan hidupnya, kekuatan roh primordial, dan kekuatan dharma telah sangat terkuras. Kulit manusia yang menyatu dengannya membuatnya tampak sedih. Saat ini, dia tampak putus asa dan lesu, seolah dia akan mati kapan saja. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak tatapan aneh tertuju pada Sufang. Di Yuan, Chu Bingyan, dan para jenius Yuan Tiamong lainnya, serta elit bungkup dari Sansekerta dan elit ras iblis yang menyamar sebagai elit dari rakyat Ji, semuanya memandang Sufang. Elit bungkup dari bahasa Sansekerta itu mengejek. Bahkan aku tidak berani melihatnya. Seorang kultivator alam integrasi surga pertama ingin memahami misteri dao surgawi yang begitu mendalam. Kamu meminta kematian. Yang lain juga memandangnya dengan mengejek. Beberapa petani keliling bahkan mengejeknya. Sufang mengeluarkan beberapa ramuan tingkat tertinggi dan menelannya. Kemudian, dia diam-diam menghancurkan daging, tulang, dan meridiannya, mengubahnya menjadi genangan darah. Dia dengan gila-gilaan menelan kristal darah, ramuan suci penciptaan, dan beberapa benda spiritual lainnya untuk dipulihkan. Untungnya, dia tidak terluka, jadi pemulihannya relatif mudah. Namun, Sufang sengaja mengendalikan auranya. Di permukaan, dia masih terlihat terluka parah untuk menghindari kecurigaan. Kiel 11. Sekitar 10 tahun kemudian, ada sekitar 5.000 kultifator berkumpul di depan penjara ilahi hukum surga. Setiap orang, elit bungkuk dari bahasa Sansekerta berdiri. Dia perlahan melepaskan aura elit alam integrasi dao tahap akhir dan menyelimuti semua orang. Bagian dalam kuil reruntuhan surga sangatlah berbahaya. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan mati. Satu-satunya cara adalah semua orang harus bekerja sama. Tria parubaya bungkuk itu berkata dengan anggun. Semua orang mengangguk. Tria parubaya bungkuk itu melanjutkan, oleh karena itu, saya menyarankan agar semua elit di atas alam integrasi dao bergabung dan mencari harta karun bersama. Bagaimana menurut Anda? Setelah hening beberapa saat, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, bagaimana kita harus membagikan harta yang diperoleh di kuil kehancuran surga. Kami akan bekerja sama dan membunuh semua boneka penekan penjara di aula depan. Adapun harta karunnya, secara alami kami akan mengandalkan keberuntungan dan kekuatan. Perkataan pria parubaya bungkuk itu membuat penonton terdiam. Mengandalkan keberuntungan dan kekuatan untuk mendapatkan harta karun. Siapa yang bisa bersaing dengan para jenius Yuan Tiangong itu? Terutama di Yuan, orang Sansekerta, dan orang Ji, yang memiliki banyak elit. Yang disebut pasukan gabungan hanya menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Tentu saja, tidak ada yang setuju. Pria parubaya bungkuk itu sepertinya sudah menduga hal ini. Dia tersenyum acuh tak acuh. Karena tidak ada yang setuju untuk bergabung. Baiklah, suku saya bersedia membayar sejumlah besar uang untuk merekrut elit. Kami akan memperlakukan semua elit secara setara. Harta yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan jumlah kontribusinya. Siapapun yang mau untuk bergabung dengan sukuku bisa datang langsung. Beberapa elit alam integrasi daul langsung tergoda. Pria parubaya bungkuk itu melanjutkan, tentu saja, tidak semua orang memenuhi syarat untuk bergabung dengan bahasa Sansekerta. Kekuatan Anda harus saya akui sebelum Anda memenuhi syarat untuk memasuki kuil reruntuhan surga bersama saya untuk mencari harta karun. Setelah beberapa saat, turun dan coba. Seorang pria parubaya terbang ke depan. 2275. Saya bersedia bekerja untuk bahasa Sansekerta. Namun, saya pernah salah paham dengan bahasa Sansekerta sebelumnya. Mohon maafkan saya. Pakar integrasi daul parubaya diam-diam mengirimkan suaranya kepada ahli bungkuk dari bahasa Sansekerta dan memberitahunya tentang bagaimana Su Fang membunuh para ahli dari Sansekerta dan orang Ji. Pakar bungkuk dari bahasa Sansekerta itu mengangguk. Kamu tidak bersalah di sini. Selama kamu bersedia bekerja untuk suku kami, aku akan memaafkanmu. Kultifator tahap integrasi daul parubaya juga tidak melalui tes apapun. Ia hanya bergabung dengan kelompok elit suku Brahman. Berikutnya. Lebih dari 20 ahli integrasi daul bergabung dengan bahasa Sansekerta satu demi satu. Siapapun yang berada di bawah integrasi cakrawala ketiga harus menunjukkan kekuatan mereka dan mendapatkan persetujuan ahli bungkuk sebelum mereka memenuhi syarat untuk bergabung. Mereka yang berada di atas cakrawala ketiga dapat bergabung secara langsung. Tidak ada orang lain yang melangkah maju. Pakar bungkuk itu menyapu semua orang dengan cahaya ilahinya. Setelah saya masuk ke ruang depan, saya akan menutup pintunya. Siapa lagi yang mau bergabung? Ini kesempatan terakhir Anda. Jika Anda ingin memancing di perairan yang bermasalah, Anda telah melakukan kesalahan. Setelah ragu-ragu sejenak, lima pembangkit tenaga listrik tahap integrasi daul lainnya bergabung dengan suku Brahman. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung semuanya kecewa. Mereka telah melewatkan kesempatan besar ini. Kiel 11 Saya juga ingin bergabung dengan bahasa Sansekerta. Sufang berdiri dan terbang ke udara dari kerumunan. Dia mendarat di depan ahli bungkuk itu. Anda. Pakar bungkuk itu mengamati Sufang dengan kekuatan penginderaannya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Sufang terluka saat dia melihat plakat itu. Tanpa budidaya terpencil selama ribuan tahun, hampir mustahil baginya untuk pulih. Sekarang, Sufang sebenarnya telah pulih 70 hingga 80 persen dari penampilan aslinya. Bahkan ahli bungkuk pun sangat terkejut. Hanya cakrawala pertama integrasi daul yang ingin bergabung dengan tim pemburuh harta karun Sansekerta. Beberapa ahli integrasi daul yang belum dipilih oleh ahli bungkuk dan beberapa yang baru saja bergabung dengan bahasa Sansekerta menggelengkan kepala dan mengejek Sufang. Pembangkit tenaga listrik bungkuk itu menatap Sufang. Kekuatan macam apa yang kamu miliki untuk menarik perhatianku? Sosok super perkasa tahap integrasi daul parubaya baru saja bergabung dengan bahasa Sansekerta dan sangat ingin pamer. Tuanku, saya bersedia menguji orang ini. Pakar bungkuk itu menganggup dan berkata, baiklah. Keduanya tiba di reruntuhan kosong di belakang mereka. Jika kamu bisa bertahan dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, kamu menang. Pria parubaya itu menatap Sufang dengan ekspresi merendahkan. Benar-benar. Sufang mencibir saat gelombang kekuatan dewa berelemen kayu meletus. Ia menyatu dengan langit dan bumi, membentuk dunianya sendiri. Saat suan guang hijau melonjak, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menerjang pria parubaya tahap integrasi daul dari segala arah seperti ular piton raksasa. Kekuatanmu tidak buruk, sayang sekali kamu bertemu denganku. Pria parubaya tahap integrasi daul melepaskan kekuatan ilahi tipe logamnya saat serangkaian pedang putih ki melonjak ke langit, membelah tanaman merambat dan menghancurkan dunia Sufang. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pria parubaya tahap integrasi daul mencibir dengan jijik, tetapi pada saat berikutnya, cahaya ilahi berubah. Asap hitam beracun melayang keluar dari tanaman merambat yang telah diiris, membentuk dunia racun mematikan yang menyapu pria parubaya tahap integrasi daul seperti gelombang pasang. Ternyata kekuatan dewa tipe kayu Sufang juga telah diresapi dengan racun mematikan gui-gui, membuat kekuatan dewa tipe kayunya sangat menakutkan. Mendesis. Pedang ki pria parubaya tahap integrasi daul hancur dan meleleh oleh racun mematikan. Bahkan dengan kekuatan tahap integrasi daul tahap ketiga, dia tidak dapat menahan racun mematikan tersebut. Suara mendesing. Lengan kanan Sufang tiba-tiba terulur dan dengan cepat berubah menjadi tanaman merambat yang lebat. Itu meliuk ke arah pria parubaya tahap integrasi daul dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Ujung tanaman merambat tiba-tiba terbelah seperti bunga yang sedang mekar. Darah beracun berputar-putar di dalam kelopak bunga seperti monster yang membuka mulutnya. Kekuatan melahap yang kuat meletus, seolah-olah bisa menelan langit dan bumi. Wajah pria parubaya tahap integrasi daul pucat pasi. Tubuhnya gemetar dan dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Cukup, kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan bahasa sansekerta. Suara agung pembangkit tenaga listrik bungkuk terdengar. Kemudian, hembusan kekuatan ilahi menyelimuti pria parubaya tahap integrasi daul dan membawanya pergi. Tampilan kekuatan Sufang membuat ekspresi semua orang berubah seketika. Cara mereka memandang Sufang langsung berubah. Beraninya mereka meremehkannya. Bahkan di Yuan dan para jenius Yuan Tiangong lainnya menilai Sufang dengan takjub. Sufang terbang kembali ke alun-alun dan berdiri di antara tim pemburu harta karun sansekerta. Pembangkit tenaga listrik bungkuk itu menganggup ke arah di Yuan dan para jenius lainnya. Tuan muda di Yuan dan para jenius Yuan Tiangong lainnya, ayo masuk bersama. Nada suara pembangkit tenaga listrik bungkuk itu sangat sopan, dan bahkan ada sedikit sanjungan dalam nadanya. Ini cukup untuk menunjukkan status di Yuan dan yang lainnya, terutama di Yuan. Dia berasal dari orang-orang kekaisaran tertinggi, jadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat menengah ini tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat yang cukup. Di Yuan dan yang lainnya berdiri. Luo Singtian melihat ke belakang kelompok itu sebentar. Matanya yang dalam dipenuhi kebingungan. Pembangkit tenaga listrik bungkuk itu tersenyum dingin dan malu. Tuan muda Singtian, apakah Anda mencari Sufang? Orang ini sombong dan sombong. Dia menyamar dan membunuh pembangkit tenaga listrik sanskerta dan rakyat Ji tanpa alasan. Saya khawatir dia tidak akan berani menunjukkan dirinya sekarang. Tidak berani menunjukkan dirinya. Jika itu masalahnya, perjalanan ke kuil reruntuhan surgawi ini agak terlalu membosankan. Di Yuan mendengus. Luo Singtian mendengus. Huff, ku harap dia bisa masuk ke kuil Tian Ken. Ayo pergi ke ruang depan. Pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa sanskerta memimpin dan melangkah ke tangga menuju aula depan. Di Yuan dan para jenius Yuan Tiamong lainnya mengikuti dari belakang. Kemudian, itu adalah pusat kekuatan rakyat Ji dan sanskerta. Para penggarap dari organisasi lain berjalan di belakang. Retak-retak-retak. Patung-patung batu di kedua sisi tangga tiba-tiba hancur selapis demi selapis. Mereka berubah menjadi boneka yang kuat dan menyerang kelompok tersebut. Tidak perlu bagi pembangkit tenaga listrik bungkuk, Di Yuan, dan jenius Yuan Tiamong lainnya untuk menyerang. Pembangkit tenaga listrik sanskerta dan Ji dengan mudah menangani boneka-boneka ini dan dengan lancar tiba di depan aula. Hati-hati. Pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa sanskerta itu berteriak. Semburan kekuatan ilahi tiba-tiba meledak dan membombardir pintu aula. Pintu aula gelap perlahan terbuka, memperlihatkan celah yang memungkinkan satu orang melewatinya. Pembangkit tenaga listrik bungkuk itu masuk ke aula, diikuti oleh yang lainnya. Setelah semua orang memasuki aula, pintu aula ditutup kembali. Para penggarap nakal yang ingin menyelinap masuk harus berhenti di depan pintu aula. Aula depan hukum penjara ilahi surga sangatlah luas. Lebarnya sekitar 10 mil. Aula itu suram, membuat semua orang merasa seolah ada gunung yang menekan hati mereka. Belenggu di aula 10 kali lebih kuat daripada di luar. Terlepas dari para penggarap yang memiliki token, semua orang sangat terbelenggu. Paling banyak, mereka bisa menggunakan 60 hingga 70 persen kekuatan mereka. Selain itu, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, belenggunya akan semakin mengejutkan. Tidak mengherankan jika pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa sanskerta telah menekan budidayanya. Meskipun mereka tidak menemui bahaya apapun untuk saat ini, semua orang, termasuk pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa sanskerta, memasang ekspresi serius. Sufang berbaur dengan kerumunan. Dia merasa kekuatan buah dosa masih berguna di aula, tapi tidak sejelas di luar. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengungkap kekuatan buah dosa. Sufang tidak punya pilihan selain berpura-pura di belenggu. Menggunakan kekuatan tahap kesempurnaan hebat, Sufang dapat melihat segala sesuatu di aula dengan jelas. Di aula depan, ada lebih dari sepuluh pilar besi hitam setebal ember di kedua sisinya. Sebuah rantai besi tebal dililitkan pada masing-masing tiang besi. Tangisan sedih terdengar samar-samar dari pilar-pilar besi, seolah-olah roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya telah dikurung. Di depannya ada singgah sana besar, dan di depan singgah sana itu ada meja gelap. Di atas meja ada segel perunggu sepanjang satu kaki. Meja dan singgah sana dilindungi oleh formasi yang kuat, sehingga sulit untuk merasakan aura segel perunggu. Namun, sesuatu yang bisa muncul di penjara ilahi hukum surga jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Dinding aula dipenuhi relief. Ada dewa dengan berbagai ekspresi, setan, dan big goblin. Mereka begitu hidup sehingga tampak seperti makhluk hidup. Sufang memperhatikan ada aula samping di kiri dan kanan. Tidak ada pintu keluar atau formasi spasial lainnya. Jika dia ingin memasuki kedalaman penjara ilahi hukum surga, dia harus melewati dua ruang samping ini. Sial! Sial! Suara bel yang tajam datang dari atas. Ternyata ada lonceng perunggu yang melayang di udara di atas aula. Suara bel mengandung kekuatan aneh dari Yuan Spirit. Melalui Yuan Spirit, seseorang dapat melihat gelombang suara hitam halus yang dipancarkan dari bel. Hati-hati, itu lonceng alarm pengunci jiwa. Pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta berteriak untuk memperingatkan semua orang. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan Naschen Spirit muncul dari matanya, membentuk gelombang Naschen Spirit yang bergejolak yang menyapu ke arah suara bel, menghancurkan gelombang suara hitam. Sial! Suara bel menjadi semakin mendesak. Gemerincing! Rantai terlepas dari pilar besi hitam dan menyapu orang-orang di aula dengan aura menakutkan yang dapat membelenggu segala sesuatu di dunia. Pada saat yang sama, relief di dinding menjadi hidup dan menjelma menjadi wayang. Jumlah mereka lebih dari seribu, dan yang lebih lemah berada pada tahap integrasi daul tahap akhir. Yang terkuat berada di tingkat penguasa tingkat menengah. Kalian memblokir sipir di sebelah kiri, dan kalian memblokir sipir di sebelah kanan. Gunakan teknik terkuat kalian. Kalian hanya perlu menahannya selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Formasi dan mendapatkan gardian imperial jadi sehal di atas meja, aku akan bisa mengendalikan boneka-boneka itu. Pembangkit tenaga listrik bungkup mengeluarkan geraman pelan dan melepaskan kekuatan seorang kultifator tahap integrasi Dao Surga ke-9. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dia keluarkan di penjara ilahi hukum surga. Retakan, 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 retakan. Pembangkit tenaga listrik bungkup itu menghancurkan rantainya satu demi satu, dan dia langsung menuju ke meja. Orang-orang yang memasuki aula dibagi menjadi dua kelompok. Mereka pergi menghadang boneka yang datang dari sisi kiri dan kanan. Sufang berbaur dengan pembangkit tenaga listrik di sisi kiri dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan dunia dengan boneka-bonekanya. Boneka-boneka ini sangat kuat dan sangat sulit dibunuh. Selain itu, lonceng perunggu di atas mereka terus-menerus melepaskan lonceng alarm pengunci jiwa, yang menyebabkan dampak hebat pada roh baru lahir para kultifator. Hanya ada lebih dari seratus petani yang memasuki aula. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan luar biasa dan melepaskan teknik terkuat mereka pada saat yang sama, mereka tetap tidak dapat menghentikan serangan boneka-boneka tersebut dan orang-orang terus sekarat. Uff! Sufang dengan kejam dipukul oleh ekor boneka ular piton raksasa dan terlempar. 2276 Sufang mendarat dengan keras di tanah. Dia terlihat acak-acakan dan terluka parah, namun kenyataannya, dia telah mengaktifkan pertahanannya saat dia terkena boneka ular piton tersebut. Armor naga leluhur dan kemampuan pertahanan tubuh fisiknya yang sempurna menetralkan sebagian besar serangan ular piton tersebut. Dia kemudian meminjam kekuatan ular piton itu untuk terbang menuju pintu aula samping di sebelah kanan. Dia baru saja mendarat. Desir! Boneka yang mengenakan baju besi berat menembakkan api dari celah di baju besinya. Ia memegang pedang besar yang menyala-nyala di kedua tangannya, melepaskan kekuatan api ilahi yang menakutkan yang menyelimuti Sufang. Pedang besar itu menebas ke arah kepala Sufang dengan aura yang dapat membelah langit dan bumi dan membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika, melepaskan aura buah dosa. Boneka berbaju besi berat itu berhenti. Pedang besar di tangannya dan aura menakutkannya juga melambat. Namun, hanya sesaat kemudian boneka itu mengayunkan pedang besarnya ke arah Sufang lagi. Nyala api yang mengerikan membakar dan melelekan segala sesuatu di sekitarnya. Serangan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat menengah. Mengingat kemampuan Sufang saat ini, tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Namun, melakukan hal itu akan memperlihatkan kekuatan aslinya. Saya mengendalikan takdir dan mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya dihancurkan, semuanya akan hancur. Pada saat kritis ini, Sufang menggunakan teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi untuk memutuskan takdir dan menyembunyikan oranya. Kekuatan dao surgawi yang tak terlihat tiba-tiba meletus dari tubuh Sufang, memicu gelombang kejut yang mengejutkan dan menyapu. Boneka berbaju besi berat segera kehilangan kesadarannya terhadap Sufang. Suara mendesing. Sosok Sufang bergoyang, dan dia melepaskan kekuatan ilahi dari dunia yinyang, menghancurkan belenggu. Dia menggunakan kemampuan teleportasi dari pembangkit tenaga listrik integrasi dao dan tiba di pintu aula samping di sebelah kanan. Dia dengan cepat menghilang dari aula samping dalam sekejap. Boneka berbaju besi berat mau tidak mau akan terkejut ketika kehilangan targetnya. Api keluar dari matanya dan menyapu aula. Ia tidak menemukan jejak Sufang, jadi ia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang para penggarap yang sedang mencari harta karun. Ia membelah pembangkit tenaga listrik cakrawala ketiga integrasi dao menjadi dua dengan pedangnya. Sufang melangkah ke aula samping, dan kekuatan teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi menghilang. Suara mendesing. Gelombang udara yang cepat dan ganas menyerang dari kedua sisi, membelenggu Sufang. Ternyata ada dua boneka batu berdiri di kedua sisi aula samping sambil memegang tombak Skypiercer di tangannya. Aura Sufang baru saja terekspos dan langsung diserang dengan ganas. Meskipun kedua boneka batu itu tidak dapat melepaskan kekuatan suci mereka, serangan simultan dari kedua tombak tersebut membentuk serangan kombinasi kuat yang menyelimuti seluruh Sufang. Serangan mengerikan ini jelas tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh makhluk perkasa di surga ke-9 tahap puncak integrasi Dao. Sampai jumpa. Sufang menggunakan tubuh berlian raksasa besar, dan kedua tangannya segera membesar. Petir emas menyambar, dan segera mengembang, berubah menjadi telapak tangan raksasa. Dia mengulurkan tangan dan meraih kedua tombak itu. Ledakan. Tubuh Sufang tiba-tiba tenggelam. Kakinya tenggelam ke dalam tanah sekeras besi. Tulang di kakinya hancur, dan retakan muncul di lengannya yang membesar. Namun, kedua tombak itu dipegang erat oleh Sufang. Serangan kuat itu secara paksa dinetralkan oleh kekuatan suci Sufang. Kemudian, Sufang meraung marah. Dia melambaikan tangannya dengan kuat, dan kedua boneka batu itu terlempar seperti bola meriam. Mereka jatuh ke tanah dan terus-menerus meluncur mundur. Ha! Lengan Sufang bergetar, dan kedua tombak itu terlepas. Mereka secara akurat mengenai kedua boneka batu itu, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Lengan Sufang kembali ke keadaan normal. Kemudian, dia mengaktifkan energi darahnya dan dengan cepat menyembuhkan luka di lengan dan kakinya. Dia melihat lebih dekat. Aula samping jauh lebih kecil daripada aula depan. Dan selain dua boneka batu itu, tidak ada yang berbahaya di dalamnya. Di aula samping, ada layar besar. Di depan layar ada singgah sana dan meja. Di singgah sana, seorang pria berjubah hijau duduk dengan anggun. Sufang kaget. Dia merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa pria berjubah hijau tidak memiliki aura sama sekali. Matanya kosong dan tak bernyawa. Ternyata, dia adalah mayat. Sufang berspekulasi bahwa pria ini mungkin adalah salah satu jenderal penjara di penjara ilahi hukum surga. Melihat mayatnya, dia telah mati kurang dari satu juta tahun. Basis budidayanya ketika dia masih hidup jelas merupakan pembangkit tenaga listrik. Setidaknya dia adalah lord tingkat menengah. Sufang memperhatikan ada pot sikat di atas meja. Ada tiga kuas tulis dengan warna berbeda di dalam pot kuas. Sekilas dia tahu bahwa itu bukanlah barang biasa. Ketiga senjata ilahi seperti kuas dan mayat jenderal penjara itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Sufang sehat dan bugar saat dia langsung menuju ke meja. Tanpa diduga, sebuah penghalang menghalangi jalan Sufang di depan meja. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakannya dengan cermat untuk beberapa saat. Dia menemukan bahwa kemampuan pertahanan penghalang itu sangat kuat. Bahkan jika dia berubah menjadi darah, akan sulit baginya untuk melewati celah tersebut. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Setelah mengaktifkannya, itu berubah menjadi pelangi emas, dan penghalang itu hancur dengan keras. Dia tiba di depan meja dan membentangkan suan guang. Dia mengambil pot sikat ke tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa ketiga kuas itu diukir dengan karakter kecebong. Dari arti karakternya, Sufang mempelajari nama ketiga kuas, kuas penghakiman kehidupan, kuas penghakiman kematian, dan kuas penghakiman penjara. Ternyata, ketiga kuas ini adalah senjata ilahi yang digunakan di aula depan hukum penjara ilahi surga untuk menentukan hidup dan mati para pembangkit tenaga listrik. Kuas putih adalah penghakiman kehidupan, kuas berwarna merah darah adalah penghakiman kematian, dan kuas hitam adalah penghakiman penjara. Dari segi kualitas, ketiga kuas ini semuanya merupakan senjata ilahi ciptaan semu, nomor dua setelah senjata ilahi penciptaan. Sufang tidak punya waktu untuk memeriksa dengan cermat kekuatan ketiga senjata ilahi ini. Dia memasukkan semuanya ke dalam tubuhnya. Kemudian, Sufang mengarahkan pandangannya pada mayat itu. Meskipun mayat itu telah kehilangan esensi kehidupannya, tubuh dewa dari pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa tingkat atas sangatlah kuat. Selain kegunaan lain, setidaknya bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi. Yang membuat Sufang sangat bersemangat adalah ada tanda hitam yang tergantung di pinggang mayat itu. Nilainya jauh lebih tinggi daripada token penjaga penjara boneka yang dia temui di luar. Jika dia mengintegrasikannya, tentu akan jauh lebih nyaman di dalam penjara ilahi hukum surga. Untuk saat ini, Sufang tidak tahu apakah dia akan diserang oleh boneka tersebut jika dia memakai token ini. Namun, dia yakin bahwa setidaknya dia tidak akan terbelenggu di penjara ilahi hukum surga, dan kemampuannya tidak lagi ditekan. Dia membuat gerakan meraih di udara dan mengambil token itu. Tiba-tiba, ekspresi Sufang sedikit berubah, dan dia menoleh untuk melihat pintu masuk aula samping. Saya benar-benar tidak tahu bahwa orang sekuat Anda bersembunyi di antara para penggara pengembara. Anda dapat melarikan diri dari boneka yang begitu kuat dan memasuki aula samping. Serahkan semua harta Anda, dan saya akan mengampuni hidup Anda. Luo Singtian muncul di pintu masuk aula samping. Dia telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari aula depan dan sampai ke aula samping di sebelah kanan. Niat membunuh muncul di hati Sufang. Namun, setelah berpikir dua kali, dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan memberikan token itu dengan kedua tangannya. Kamu Luo Singtian, Tuan Muda Klan Luo di dunia Dewa Kuno. Karena Tuan Muda Luo menyukai harta karun ini, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Luo Singtian menyimpan token itu di telapak tangannya, masih menatap Sufang, dan berteriak dengan dominan, Huh, jangan coba-coba menipuku. Beri aku semua harta yang kamu temukan di aula samping. Sufang tersenyum malu. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk memasuki aula samping, dan tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan beberapa harta. Tentu saja, itu milik saya. Tuan Muda Luo, bukankah Anda terlalu sombong dengan merampas harta saya? Luo Singtian mencibir dengan nada menghina. Hanya harta yang bisa dipertahankan tetap hidup yang menjadi milikmu. Jika Anda mendapatkan harta karun itu, bisakah Anda mempertahankan hidup Anda? Segera, kilau yang mendominasi muncul di matanya. Harta yang aku sukai adalah milikku. Selain itu, seluruh penjara ilahi surga dan segala isinya adalah milik klan Luo. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya Anda menyerahkannya dengan patuh. Su Fang merasakan kidarah di tubuh Luo Singtian melonjak, membentuk perpaduan ajaib dengan hukum penjara surga. Pada saat ini, Luo Singtian tampaknya telah menyatu dengan hukum penjara ilahi surga, dan dia dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan hukum penjara ilahi surga. Klan Luo memang ada hubungannya dengan hukum penjara ilahi surga. Pantas saja Luo Singtian berani menantangku. Ternyata dia bisa meminjam kekuatan garis keturunan klan Luo untuk mengendalikan kekuatan hukum penjara ilahi surga. Namun, tingkat kultifasi Luo Singtian hanya berada di alam yang mulia ilahi sekarang. Kekuatan yang dia dapat mengendalikan hukum penjara ilahi surga sangat terbatas, dan itu tidak akan melebihi alam integrasi Dao. Meskipun mudah untuk membunuhnya, hal itu akan membuat khawatir para ahli di Yuan, San Sekerta, dan Orang Ji. Selain itu, saya dapat menyamar dan meminta Luo Singtian membantu saya menemukan kodeks penekan penjara dan token pengawas surga. Su Fang mengambil keputusan. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bukan tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkan harta karun itu, tetapi Tuan Muda Luo harus menyetujui syarat saya selanjutnya. Luo Singtian mendengus, seorang kultifator surga pertama integrasi Dao dan seorang kultifator keliling rendahan. Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Tuan Muda Luo, belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah Anda mendengarkan kondisi saya. Su Fang berkata dengan hormat, saya hanyalah seorang kultifator keliling. Saya tidak memiliki dukungan kuat dan selalu diintimidasi oleh orang lain. Oleh karena itu, saya bersedia mengikuti Tuan Muda Luo dan bekerja untuk Anda. Kamu ingin menjadi bawahanku? Luo Singtian terkejut dan heran. Dia mengamati Su Fang beberapa kali dan tidak mencurigai apapun saat melihat penampilannya yang putus asa. Su Fang buru-buru melanjutkan, klan Luo adalah klan dewa tertinggi di dunia dewa kuno, yang kedua setelah klan kaisar. Bakat Tuan Muda Luo sungguh luar biasa, dan di masa depan, Anda pasti akan menjadi ahli tertinggi dalam bidang ini. Banyak sekali dunia. Oleh karena itu, orang ini ingin mengandalkan bawahan Tuan Muda Luo dan mencari masa depan yang baik untuk diriku sendiri. Mendengar pujian Su Fang, Luo Singtian menunjukkan ekspresi puas diri dan memandang Su Fang dengan jijik. Kamu hanya berada di tahap integrasi Dao Surga pertama. Ada banyak orang dengan kekuatan seperti itu di klanku. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku? Meskipun saya baru berada di tahap integrasi Dao Surga pertama, saya telah menguasai Dao Besar Elemen Kayu dan Dao Besar Elemen Racun. Kekuatan saya hampir mencapai tahap integrasi Dao Surga keempat. Saya berada di level Juragan. Su Fang berkata dengan bangga. Dia diam-diam menginstruksikan Gui-Gui dan mengaktifkan racun dan kekuatan suci elemen kayunya yang keluar dari meridian lengan kanannya. Bang! Kombinasi mengejutkan antara kekuatan suci Dao Besar Elemen Kayu dan racun sulit dilawan oleh tahap integrasi surga ketiga biasa. Mata Luo Singtian bersinar karena terkejut. Dia memberi isyarat kepada Su Fang untuk menarik auranya. Sepertinya aku meremehkanmu. Jika aku melatihmu sedikit di masa depan, kamu akan menjadi ahli hebat lainnya. Ikuti aku di kuil reruntuhan surga terlebih dahulu. Jika kinerjamu luar biasa, secara alami aku akan memberimu keberuntungan. Terima kasih, Tuan Muda Luo. Saya pasti akan menjadi budak Anda. Su Fang sangat terkejut. Dia mengeluarkan tiga kuas tulis dari telapak tangannya dan melepaskan Suan Guang untuk membungkusnya sebelum mengirimkannya ke Luo Singtian. 2277 Su Fang mengambil token itu. Luo Singtian berkata, sangat mudah untuk menggabungkan token tersebut. Gunakan darahmu untuk menggabungkan roh primordial, kesadaran, dan esensi rohmu ke dalam token. Su Fang melakukan apa yang diperintahkan. Roh primordialnya dan kekuatan dunia yin yang meresap ke dalam token dan bergegas ke dalam pembentukan tanda surgawi yang saling terkait. Seperti yang dikatakan Luo Singtian, mudah untuk menyatu dengan token itu. Saat dia menyatu dengan token itu, Su Fang merasa bahwa dia telah menjadi lebih dekat dengan penjara ilahi hukum surga. Belenggu dan tekanan hukum penjara surga tiba-tiba melemah lebih dari setengahnya. Ditambah dengan aura buah dosa, belenggu hukum penjara surga tidak mempengaruhi Su Fang sama sekali. Sebaliknya, hal itu meningkatkan kekuatannya. Su Fang diam-diam terkejut. Jika tanda penjaga penjara memiliki kekuatan seperti itu, betapa menakjubkannya tanda jenderal penjara itu. Pada saat ini, Luo Singtian juga menyatu dengan tanda jenderal penjara. Tiba-tiba, Su Fang merasa ada hubungan tak terlihat antara dia dan Luo Singtian. Dalam jangkauan hukum penjara surga, dia harus mendengarkan perintah Luo Singtian dan mengikuti keinginannya. Tubuh ilahinya berada di luar kendalinya. Setelah menyatu dengan token, meskipun belenggunya melemah, nasibnya terkendali pada saat yang sama. Sepertinya ada rangkaian takdir yang terhubung dengan Su Fang, dan Luo Singtian adalah orang yang memegang rangkaian takdir ini. Hubungan ini sangat halus. Jika Su Fang tidak mengembangkan teknik penyusutan kehidupan ilahi dan sangat peka terhadap takdir, akan sulit mendeteksi keberadaan hubungan ini. Dengan cara ini, selama Luo Singtian memiliki token tingkat tinggi, dia dapat mengendalikan orang lain yang memiliki token tingkat rendah. Sungguh penjara hukum surga yang mengerikan, betapa mengerikannya klan Luo. Su Fang terkejut. Baru sekarang dia memahami kartu truf Luo Singtian yang sebenarnya. Pantas saja Luo Singtian sama sekali tidak berniat membelenggu Su Fang. Ternyata dia punya cara untuk mengendalikan Su Fang. Para pembudidaya yang telah menyatu dengan token sipir penjara, termasuk ahli bungkuk dari bahasa Sansekerta, di Yuan, dan yang lainnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Untungnya, Su Fang menggunakan kayu hukuman untuk melahap sisa kulit para kultifator dan menyamarkan kembarannya untuk memasuki penjara hukum ilahi. Jika tidak, Luo Singtian mungkin benar-benar dapat menggunakan kartu truf ini untuk membunuhnya di penjara hukum ilahi. Ayo pergi, ikuti aku ke kedalaman kuil kehancuran surgawi. Selama penampilanmu bisa memuaskanku, aku tidak akan pelit dengan hadiahmu. Luo Singtian mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Su Fang berkata, Tuan Muda Luo, mayat ini berguna bagi saya. Saya berencana menggunakannya untuk menyempurnakan senjata. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya sebagai hadiah? Sepertinya kamu juga terbiasa menjalani kehidupan yang miskin. Kamu bahkan tidak melepaskan mayat jenderal penjara yang jatuh. Tuan Muda ini akan menghadiahkannya kepadamu. Luo Singtian melambaikan tangannya. Su Fang memasukkan mayat itu ke dalam cincin penyimpanannya. Layar di belakang, serta singgah sana dan meja, semuanya terbuat dari batu mentah yang sangat berharga. Itu benar-benar tak ternilai harganya. Sayangnya, hal-hal ini terintegrasi dengan seluruh penjara hukum ilahi dan tidak dapat diambil. Su Fang hanya bisa menyerah. Saat dia hendak pergi, ahli bahasa sansekerta bungkuk itu melangkah ke aulah samping. Di Yuan, Yi Loyang, dan beberapa ahli bahasa sansekerta dan orang Ji mengikuti dari belakang. Kecuali ahli bungkuk, Di Yuan, dan ahli kuat lainnya, hampir semua orang terluka dan tampak menyedihkan. Meskipun Di Yuan tampak tanpa cedera, kelelahan terlihat di matanya yang dalam. Ada lebih dari 100 ahli yang memasuki aulah utama bersama-sama. Kecuali Su Fang, yang terlemah di antara mereka berada di tahap surgawi ketiga dari alam integrasi Dao. Saat ini, hanya ada sekitar 20 orang yang memasuki aulah samping. Pasti ada beberapa orang yang memasuki aulah sebelah kiri, tapi jumlahnya tidak banyak. Mereka telah kehilangan begitu banyak ahli hanya dengan memasuki aulah samping. Jelas sekali betapa berbahayanya penjara hukum ilahi. Tuan Muda Singtian memang terampil untuk bisa memasuki aulah samping di depan begitu banyak boneka kuat. Tampaknya semua harta di aulah samping telah menjadi milik Tuan Muda Singtian. Setelah kehilangan begitu banyak ahli bahasa sansekerta, yang semuanya merupakan elit sansekerta, ekspresi ahli bungkuk itu menjadi sangat jelek. Nada suaranya juga sangat tidak ramah. Luo Singtian terkekeh. Benar, penggemar senior, apakah kamu berencana mengambil harta karun itu dariku? Tuan Muda Singtian, Anda pasti bercanda. Klan Fan dan Luo memiliki hubungan yang baik. Sebagai senior, bagaimana saya bisa mengambil harta seorang junior? Pakar bungkuk itu mendengus tidak senang. Kemudian dia menatap Su Fang dan matanya menjadi tajam. Karena kamu menerima perekrutan bahasa sansekerta, kamu tidak mematuhi perintahku dan melarikan diri sebelum pertempuran. Mati. Segera setelah dia selesai berbicara. Mata ahli bungkuk itu melonjak dengan gambaran kehancuran surgawi yang mengerikan. Aura destruktif langsung menyelimuti Su Fang dan hendak membunuh Su Fang. Tunggu. Luo Singtian tiba-tiba berteriak dengan dingin. Kiel 11. Pakar bahasa sansekerta yang bungkuk itu mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan, Tuan Muda Singtian? Luo Singtian tersenyum bangga. Orang ini hanyalah seorang kultifator keliling alam integrasi dao rendahan. Membunuhnya tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Namun, dia sudah menyerah padaku dan menjadi bawahanku. Senior, jika kamu membunuhnya, bukankah aku akan kehilangan muka? Pakar bungkuk itu mendengus dan mengabaikan Su Fang. Pengasuh pagar. Sombong. Kau memberinya tulang dan dia menjadi anjing seseorang. Tak tahu malu. Pakar sansekerta itu mencibir dan mengejek Su Fang. Beberapa orang dari rakyat Ji juga tertawa dengan nada menghina. Pakar bungkuk itu membawa semua orang ke bagian belakang ola samping. Luo Singtian mengikuti dengan kecepatan sedang sementara Su Fang mengikuti di belakang Luo Singtian seperti seorang pelayan. Setelah berjalan keluar dari pintu belakang ola samping, sebuah koridor panjang muncul di depan mereka. Kedua sisi koridor tampak indah tetapi mengandung bahaya yang fatal. Ada susunan yang kuat di mana-mana. Bunga dan pepohonan di kedua sisi hanyalah ilusi yang diciptakan oleh susunannya. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati. Bahkan ahli bahasa sansekerta yang bungkuk itu terlihat sangat serius dan tidak berani gegabuh. Luo Singtian, sebaliknya, tampak seolah kemenangan ada di tangannya. Tidak ada yang berani terbang. Setelah berjalan kurang lebih tiga hari, mereka akhirnya melewati separuh koridor. Ledan. Ledakan. Menabrak. Serangkaian langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh tinggi muncul di depan mereka. Itu adalah raksasa dengan kepala banteng dan tubuh manusia. Tingginya lebih dari lima kaki dan ototnya sekeras batu. Matanya dingin dan dalam, tanpa sedikitpun emosi. Tubuhnya memancarkan aura pembunuhan yang kejam dan ganas. Ia menyeret rantai besi setebal wastafel dengan satu tangan. Salah satu ujung rantai besi terseret ke tanah, menimbulkan suara yang memekakan telinga saat bergesekan dengan tanah. Serangkaian bunga api meledak. Bayangan muncul di percikan api, meronta dan meratap kesakitan. Rantai besi ini sepertinya membelenggu roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Suku asing yang telah melampaui era kuno, orang barbar kepala banteng. Ekspresi ahli bungkup itu sedikit berubah. Dia sangat takut pada si barbar kepala banteng. Bagaimana bisa orang barbar kepala banteng sekuat itu muncul di penjara alam semesta? Kamu, pergi dan periksa. Pakar bungkup itu menoleh untuk melihat seorang kultifator nakal yang telah dia rekrut. Kultifasi orang ini berada di surga kelima dari alam integrasi dao. Dia bisa dianggap sebagai ahli raja surgawi yang kuat di galaksi manapun di alam semesta. Untuk memasuki kuil reruntuhan surga untuk mencari harta karun, orang ini telah bergabung dengan bahasa Sansekerta. Ia tidak menyangka akan dijadikan umpan meriam oleh ahli Sansekerta tersebut. Tentu saja, dia sangat tidak mau. Tuanku, saya bukan tandingan orang barbar kepala banteng ini. Tuanku, tolong kirim orang lain. Tanpa menunggu orang ini menyelesaikan kata-katanya, ahli bungkup itu mengulurkan tangan dan meraih udara. Kekuatan ilahi membelenggu dia dan kemudian langsung menyapu dia menuju bulhet barbarian. Mengaum. Orang barbar kepala banteng meraum dan melambaikan rantai besinya ke arah ahli alam integrasi surga-surga kelima. Orang ini baru saja melepaskan diri dari belenggu ahli bungkup dan berada dalam bahaya besar. Dia segera melepaskan seluruh kekuatannya dan melakukan upaya terakhir. Tak disangka, rantai besi melilit tubuhnya. Di bawah serangan bulhet barbarian, kekuatan suci dan pertahanannya langsung hancur seperti kertas. Tubuhnya terikat erat dengan rantai besi. Si barbar kepala banteng melambaikan tangannya dan melemparkan rantai besi ke belakangnya. Roh yang dan darah pria itu langsung dimakan oleh rantai besi, meninggalkan mayat layu yang jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Meskipun kekuatan barbar kepala banteng hanya setingkat ahli dewa raja biasa, di penjara hukum ilahi, kekuatannya sebanding dengan dewa raja atas dengan bantuan senjata ilahi. Bahkan ahli bahasa Sansekerta yang bungkup itu bukanlah tandingannya. Pakar Sansekerta itu mengangkat alisnya dan mengeluarkan segel. Itu adalah segel Giyok penjaga istana yang dia peroleh dari aula depan. Dia mengaktifkan segel Giyok ke Kaisaran penjaga istana dan melepaskan kekuatan suci yang menyapu si barbar kepala banteng. Tanpa diduga, ketika kepala banteng barbar merasakan kekuatan ilahi dari segel Giyok penjaga istana, dia tiba-tiba mempercepat dan bergegas menuju mereka. Ini buruk. Segel Giyok penjaga istana hanya efektif melawan boneka-boneka di aula depan. Tidak ada gunanya melawan orang barbar kepala banteng. Orang barbar kepala banteng ini bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Cepat mundur. Seru ahli bungkup dari bahasa Sansekerta itu. Dia segera menyingkirkan segel Giyok ke Kaisaran penjaga istana dan mundur ke ujung koridor yang lain. Diyuan dan para penggarap lainnya juga mundur tanpa ragu-ragu. Namun Luo Singtian tidak bergerak. Dia melangkah menuju Bullhead Barbarian. Luo Singtian memiliki tanda jenderal penjaga penjara. Orang barbar kepala banteng ini tidak boleh menyerangnya. Meskipun Sufang tahu bahwa Luo Singtian punya cara untuk menghadapi orang barbar kepala banteng, dia masih ketakutan. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Luo Singtian dengan cermat. Saat mereka semakin dekat dengan Bullhead Barbarian, Luo Singtian mengaktifkan token tersebut dan melepaskan kekuatan suci yang menyelimuti dirinya dan Sufang. Orang barbar kepala banteng menggeram beberapa kali dengan suara rendah dan berhenti. Luo Singtian tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang misterius. Ketika kepala banteng barbar mendengarnya, dia segera berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya yang besar. Sufang dan Luo Singtian berjalan melewati si barbar kepala banteng. Orang barbar kepala banteng yang menakutkan itu tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerang mereka. Sufang kembali terkejut. Saya tidak menyangka Luo Singtian memiliki metode seperti itu. Sepertinya saya harus berterima kasih kepada Luo Singtian kali ini. Jika tidak, dengan kekuatan saya, bahkan jika saya membunuh orang barbar kepala banteng ini, vitalitas saya akan sangat rusak. Akan sulit bagiku untuk memasuki kedalaman kuil hukum surgawi, apalagi mendapatkan kodeks penjaga penjara dan token pengawas surga. 2278 Sufang tampak bersyukur, terima kasih, Tuan Luo. Jika bukan karena Anda, saya akan ditekan oleh orang barbar berkepala banteng, apalagi mendapatkan keberuntungan. Kemudian, dia mulai menyelidiki Luo Singtian, apa itu orang barbar berkepala banteng. Orang barbar berkepala banteng adalah ras asing yang melampaui zaman kuno. Saat ini, mereka telah lama punah di alam semesta. Hanya kuil reruntuhan surga yang memiliki orang barbar berkepala banteng semacam ini. Mereka dibelenggu oleh ahli tertinggi dari kuil kehancuran surga dan diperlakukan sebagai jenderal penjara di kuil cepat. Tuan Luo tahu banyak, Anda telah memperluas wawasan saya. Saya masih tidak mengerti. Orang barbar berkepala banteng itu begitu kuat sehingga bahkan ahli bahasa sansekerta yang tiada taranya pun tidak bisa mengalahkannya. Mengapa dia begitu patuh saat melihat Tuan Luo? Luo Singtian cukup bangga, hef, apa itu bahasa sansekerta? Saya memiliki tanda kuil depan dari jenderal penjaga penjara, dan saya juga mengetahui hukum surga. Ramalan kuil kehancuran surga. Orang barbar berkepala banteng itu memperlakukanku sebagai jenderal penjaga penjara. Meskipun dia kuat, dia hanyalah boneka. Statusnya tidak tinggi, jadi dia harus patuh. Sufang mencibir di dalam hatinya, tetapi terus menyanjung, apakah klan Luo ada hubungannya dengan kuil kehancuran surga? Tentu saja, klan Luoku yang tertinggi, Luo Singtian tiba-tiba menjadi waspada. Dia mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat mereka berbicara, keduanya berjalan keluar koridor. Istana utama berwarna hitam megah yang memancarkan aura husuk muncul di hadapan mereka. Luo Singtian berkata, harta karun sebenarnya ada di aula utama, tapi aku tidak bisa mendapatkannya dengan kekuatanku saat ini. Ayo pergi ke Taman Dosa untuk mencari benda spiritual terlebih dahulu. Setelah aku bergabung dengannya, itu tidak akan terjadi. Sudah terlambat untuk pergi ke aula utama. Sufang bertanya dengan cemas, bagaimana jika orang San Sekerta, orang Ji, atau orang Jenius lainnya di Yuan Tiamong pergi ke aula utama terlebih dahulu dan mengambil harta karun tertinggi? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Di antara para penggara pencari harta karun yang telah memasuki kuil penghancuran surga kali ini, selain dewa tertinggi dari klan Brahman, hanya di Yuan yang bisa membuatku waspada. Ada juga Sufang yang belum menunjukkan dirinya. Tapi itu tidak masalah. Mereka tidak bisa memasuki aula utama dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka masuk, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa harta biasa. Bahkan jika mereka mendapatkan harta tertinggi yang sebenarnya, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkannya. Bergabung dengannya, dan pada akhirnya itu akan menjadi milikku. Luo Singtian tampak seolah kemenangan ada dalam genggamannya. Tidak ada yang tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Luo Singtian tidak bergerak dan berjalan ke kanan. Banyak hambatan yang mereka temui dalam perjalanannya. Sufang menggunakan kekuatannya dalam kesempurnaan hebat dan merasakan bahwa jika dia ingin menghancurkan penghalang dengan paksa, bahkan Overgod harus menyerang mereka selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan mereka tidak akan bisa maju sama sekali. Namun, Luo Singtian mengaktifkan token jenderal penjaga penjara, dan kemanapun dia pergi, dia tanpa hambatan. Tentu saja, Sufang juga memanfaatkan situasi ini dan dengan mudah melewatinya. Setelah melewati salah satu penghalang, sebuah taman muncul di depan mereka. Taman itu ditutupi oleh pembatas, dan sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, Luo Singtian tidak mengambil harta karun di aula utama, tetapi membawa Sufang ke taman ini. Ternyata taman ini tidak sederhana. Di pintu masuk taman, ada pohon yang rimbun. Tingginya seribu kaki, dan banyak buah-buahan tergantung di dahan. Buahnya hanya sebesar kepalan tangan. Warna dan bentuknya berbeda, dan memancarkan suan guang yang aneh. Mereka dikelilingi oleh aura jalan surga. Mata Sufang berbinar. Buah dao prasejarah. Bukan, ini bukan buah dao prasejarah. Mirip dengan buah dao prasejarah. Ia juga mengandung aura jalan surga, tetapi jauh lebih kuat daripada buah dao prasejarah. Cahaya ilahi Luo Singtian bersinar terang. Pohon dao yang bermutasi. Ini dia, Sin Garden. Pohon dao. Sufang tahu apa itu pohon dao. Untuk membina generasi muda yang jenius, beberapa kekuatan budidaya dan klan di alam semesta menggunakan budidaya mereka sendiri untuk memadatkan benih dao. Mereka terus-menerus disirami oleh aura jalan surga, dan akhirnya tumbuh menjadi pohon dao dan buah dao. Pohon dao sangat mirip dengan pohon dao prasejarah. Namun, yang satu dibudidayakan oleh dewa, sedangkan yang lainnya terbentuk secara alami pada era prasejarah. Efeknya serupa. Dewa dapat meningkatkan kualitas ketuhanannya dengan mengonsumsi buah dao, sedangkan manusia dapat dengan cepat menjadi dewa Pohon dao di depan mereka jelas berbeda dengan pohon dao dan pohon dao prasejarah yang diketahui Sufang. Aura jalan surga yang dipancarkannya tidak hanya sangat murni dan agung, tetapi juga seratus atau sepuluh ribu kali lebih mendalam daripada buah dao biasa atau buah dao prasejarah. Melihat perhatian Sufang tertuju pada pohon dao, Luo Singtian mendengus. Kamu terlahir rendahan dan bodoh. Tentu saja, kamu tidak tahu tentang pohon dao ini. Sufang berkata dengan hormat, tolong beri saya pencerahan, Tuan Muda Luo. Pohon dao ini awalnya adalah pohon dao yang sangat biasa. Namun, karena akarnya menyerap aura tanah di Taman Dosa, buah dao yang dibentuknya menjadi benda spiritual tertinggi. Buah dao ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas ketuhanan dan memungkinkan manusia menjadi dewa, tetapi juga dapat memperpanjang umur seseorang. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah bakat kultivasi seseorang. Selama seseorang tidak idiot, seseorang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik setelah mengkonsumsi buah dao. Kata-kata Luo Singtian membuat mata Sufang bersinar terang. Ayahnya, Suyaotian, Suan Yintian dan kerabat serta bawahan lainnya yang datang dari dunia besar ke alam ilahi dibatasi oleh usia dan bakat mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa menjadi dewa di masa depan. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal dalam budidaya mereka. Dengan buah dao ini, bukankah semua masalah akan terpecahkan? Meskipun pohon dao ini luar biasa, namun tetap saja tidak seberapa. Harta karun sebenarnya ada di dalam Taman Dosa. Luo Singtian melihat jauh ke dalam Taman, matanya dipenuhi keserakahan. Sufang bertanya, Tuan Muda Luo, apakah Taman Dosa itu? Harta karun apa yang ada di sana? Kuil kehancuran surga menyegel beberapa penjahat keji di Taman dan menggunakan teknik terlarang untuk mengolah kidara, roh primordial, dan benda lainnya menjadi berbagai benda spiritual. Ini adalah Taman Dosa. Kuil kehancuran surga menekan kekuatan tertinggi di seluruh dunia. Para dewa, goblin besar, iblis, dan beberapa makhluk jahat lainnya tidak memenuhi syarat untuk dipenjarakan di penjara ilahi. Coba pikirkan, seberapa kuatkah benda spiritual yang mereka tanam. Luo Singtian pamer dengan bangga. Sufang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ini terlalu jahat. Kejahatan. Luo Singtian mendengus. Dao Surgawi tidak kenal ampun. Pembangkit tenaga listrik yang tersegel ini, baik itu penggarap manusia, iblis, goblin besar, atau penggarap jahat, yang mana di antara mereka yang tidak bersalah atas kejahatan keji. Menanamnya menjadi benda spiritual adalah kompensasi kepada Dao Surgawi. Bagaimana ini jahat? Nada suara Luo Singtian sangat dingin. Tetaplah di luar dan petiklah beberapa buah Dao untukku. Meskipun benda-benda ini tidak terlalu berguna bagiku, buah-buahan ini dapat ditukar dengan banyak poin prestasi di Yuan Tiamong. Pohon Dao ini sangat istimewa. Penggarap hanya dapat memetik buah yang memiliki Dao yang sama dengan ketuhanan. Anda mengolah Dao kayu dan racun. Bantu saya memetik buah Dao dari dua atribut ini. Luo Singtian menginstruksikan Sufang. Tuan Muda Luo memasuki Taman Dosa sendirian. Apakah Anda tidak memerlukan bantuan saya? Meskipun kekuatan saya rata-rata, saya dapat membantu Tuan Muda Luo. Tujuan Sufang bukan hanya buah Dao tetapi juga benda spiritual di Taman Dosa. Luo Singtian berpikir sejenak dan mengangguk. Taman Dosa sangat berbahaya. Saya memiliki token penjara umum dan saya memiliki garis keturunan tertinggi, jadi Taman Dosa tidak terlalu menjadi ancaman bagi saya. Karena Anda ingin membantu saya, setelah Anda memetik beberapa buah Dao, Anda dapat memasuki Taman Dosa untuk mencari benda spiritual. Sufang terkejut dan senang. Terima kasih, Tuan Muda Luo. Mata Luo Singtian terfokus dan berkata dengan dingin, ingat, token penjaga penjara Anda hanya dapat mencari benda spiritual di area luar Taman Dosa. Jika Anda memasuki area dalam Taman Dosa, Anda akan mati. Selain itu, Anda hanya dapat memilih satu jenis benda spiritual. Jika Anda serakah dan mengambil lebih banyak, Anda akan mati. Sufang bertanya dengan heran, mengapa demikian? Luo Singtian mengomel, bodoh, menurutmu bagaimana Taman Dosa mendapatkan namanya? Taman Dosa adalah tempat yang menghukum para ahli yang melakukan kejahatan serius. Keserakahan adalah dosa besar. Jika seseorang berani serakah dan mengambil benda-benda spiritual di Taman Dosa, itu sama saja dengan melakukan dosa besar. Seseorang hanya bisa menunggu untuk ditindas oleh kuil kehancuran surga. Begitu. Kalau begitu, bukankah sayang sekali, Tuan Muda Luo? Sufang diam-diam senang. Jika dia tidak mengetahui hal ini, dia akan menjarah semua harta karun di Taman Dosa. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Huh, ada harta karun di mana-mana di Taman Dosa. Namun, aku hanya bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin aku tidak serakah? Namun, ada benda spiritual tertinggi yang ditanam nenek moyang klan Luo saya sejak lama di Taman Dosa. Setelah saya bergabung dengan benda spiritual itu, semua harta karun akan menjadi milik saya. Luo Singtian memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan melangkah menuju Taman Dosa. Dia mengaktifkan token penjaga penjara di pintu masuk dan membentuk aura dewa pelindung. Dia melewati barisan dan menghilang. Melihat tempat Luo Singtian menghilang, Su Fang terkekeh. Luo Singtian, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Mengapa aku tidak membiarkanmu mati secepatnya untuk membalas budimu? Kemudian, Su Fang memproyeksikan aura ilahi dunia yin yang dari dunia batinnya keluar dan menutupi seluruh pohon dao. Su Fang memiliki kisi ilahi kekacauan prima dan dunia batin yang berisi semua tao agum di alam semesta. Bagaimana dia bisa dibatasi? Suara mendesing. Suara mendesing. Gelombang kekuatan ilahi melilit buah penanaman dao dan menariknya dari cabang. Mereka kemudian diserap ke dalam dunia batin Su Fang dan disegel. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua buah dao dipohon dipanen oleh Su Fang. Kami kaya. Hanya pohon dao ini saja sudah cukup untuk membuat kami kaya. Luo Singtian, oh Luo Singtian, jika kamu tahu bahwa kamu telah banyak membantu kami, kamu akan sangat marah hingga kamu akan muntah darah dan matikan. Su Fang menghitung dan menemukan total ada lebih dari dua ribu buah dao. Ini cukup untuk memungkinkan ayahnya Su Fang, Suan Yintian, Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan semua orang terdekatnya berubah menjadi dewa dan mengubah jalur kultivasi mereka sepenuhnya. Aku ingin tahu harta apa lagi yang bisa kutemukan di plan Sin Garden. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan. Su Fang mengaktifkan token sipir penjara, dan pada saat yang sama, mengaktifkan aura buah Sin, dengan mudah memasuki penghalang taman dosa. Melihat ke atas. Dunia sedang suram, membuat orang merasa sangat tertekan. Meskipun dia memiliki token sipir penjara dan kemampuan buah dosa, Su Fang masih merasakan belenggu yang menakjubkan, kekuatannya ditekan hingga setengahnya. Ruangan itu tandus, benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Su Fang, pemandangan harta karun dan benda spiritual di mana-mana. Di dunia, Kiro alami sangat tipis, dipenuhi dengan semacam aura jahat dan aura amat buruk. Su Fang terbang ke depan, yang dia lihat hanyalah gurun tandus, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Sekitar tiga hari kemudian. Akhirnya, dia melihat sebatang pohon besar di tanah, cabang-cabangnya yang gundul mengjulang ke arah langit, dari jauh tampak seperti tangan layu yang ingin mengoyak ruang. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan pohon itu, dia terkejut menemukan bahwa pohon itu mengandung kekuatan hidup yang sangat besar dan esensi jenis kayu yang tak terbatas, sama sekali tidak terlihat seperti pohon yang layu. Bang! Cabang-cabang pohon itu tiba-tiba menyerang Su Fang, ia langsung melintasi jarak, seperti tangan iblis, ia ingin meraih Su Fang. Su Fang sangat ketakutan, pada saat ini, tanda sipir penjara di tubuhnya secara otomatis meledak dengan aura ilahi. Aura ilahi tidak terlalu kuat, tetapi pohon itu sangat ketakutan, ia dengan cepat menyusut kembali. Sosok Su Fang melintas, dengan cepat tiba di depan pohon. Pohon itu jelas sangat takut dengan aura dewa token sipir penjara, sangat ketakutan hingga terus gemetar. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan dengan cermat, dia menemukan bahwa pohon ini sangat aneh. Ia memiliki kesadarannya sendiri, tapi itu jelas bukan iblis pohon. Ia tidak memiliki ki iblis apapun, ia memiliki kekuatan hidup, pada saat yang sama, ia memiliki esensi tipe kayu tingkat sangat tinggi, dan juga mengandung aura grendau tipe kayu. Ini seharusnya adalah ahli yang membudidayakan grendau jenis kayu, setelah dibelenggu, dia menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk menanam pohon ini. Dari kidarah dan aura grendau tipe kayu, orang ini setidaknya adalah seorang penguasa area ketika dia masih hidup. Sufang berspekulasi, dia meninggalkan pohon itu dan terbang langsung ke kedalaman Taman Dosa. Sepanjang perjalanan, Sufang bertemu dengan banyak makhluk kuat dan aneh. Ada gunung yang bisa berlari, bunga yang tampak seperti wajah manusia, awan yang terus berubah bentuk, bahkan danau yang bisa mengeluarkan tawa. Meskipun harta karun roh ini sangat aneh, semuanya memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka mengandung esensi alami langit dan bumi yang tak terbatas, darah vital, dan kedalaman tertinggi surga Dao. Makhluk roh dengan berbagai bentuk dan ukuran ini semuanya dibudidayakan oleh makhluk kuat yang disegel di penjara ilahi hukum surga menggunakan mantra pembatas. Bagi dewa tahap integrasi Dao, makhluk roh manapun adalah objek ilahi budidaya tertinggi dan sebanding dengan makhluk roh penciptaan biasa. Namun, Sufang sedikit meremehkan. Benda roh tahap integrasi Dao biasa tidak terlalu membantu budidayanya. Jika bukan karena pembatasan di Sin Botany Garden di mana mereka hanya boleh mengambil satu pesta, Sufang tentu saja tidak akan melepaskan Ada begitu banyak harta karun spiritual langit dan bumi, tetapi saya hanya dapat mengambil satu. Ini terlalu menyiksa. Sufang benar-benar tidak bisa mengambil keputusan dan hanya bisa memandang dengan iri. Karena aku datang ke Taman Dosa dan hanya bisa memilih satu, maka aku harus memilih yang terbaik. Akan lebih baik jika itu bisa membantuku membentuk Meridian yang ke-72. Sufang duduk dan terus memproyeksikan kekuatan tahap kesempurnaan hebatnya, mencari makhluk roh yang cocok di mana-mana di Taman Dosa. Tanpa disadari, Sufang pergi jauh ke Taman Dosa. Dia bertemu lebih banyak makhluk roh, dan mereka menjadi semakin kuat. Token penjaga Sufang telah kehilangan efek jeranya. Untungnya, dia memiliki buah dosa. Aura yang dia keluarkan pada makhluk roh itu bahkan lebih menghalangi daripada token penjaga, membuat makhluk roh yang sangat aneh itu merasa sangat ketakutan. Jika tidak, bahkan jika Sufang tidak dimangsa oleh makhluk roh itu, dia harus melalui banyak pertempuran sengit. Sekitar tiga tahun, Sufang telah memasuki bagian terdalam Taman Dosa. Sufang terus melepaskan kekuatan penginderaannya, tidak berani menyerah sama sekali. Aura bunga roh itu hampir mencapai puncak tingkat penguasa. Astaga, batu hitam itu sebenarnya adalah ahli puncak tingkat lord, dewa iblis yang dimurnikan dengan teknik terlarang dari penjara hukum ilahi. Batu hitam itu sebenarnya masih memiliki aura kehidupan dan ki iblis. Makhluk roh di sini menjadi semakin padat. Semuanya dikultivasikan oleh para ahli tingkat lord yang ditekan oleh penjara hukum ilahi menggunakan teknik terlarang. Beberapa bahkan berada di puncak level lord. Buah dosa sudah kehilangan efeknya. Sufang terkejut dan tidak punya pilihan selain berhati-hati. Bagaimana dia bisa ceroboh? Ada begitu banyak makhluk roh dan harta karun di mana-mana, tapi tidak satupun yang tidak berakibat fatal. Jika dia ceroboh, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Jauh di depan. Bunga matahari besar setinggi lebih dari 60 meter muncul di hadapan Sufang. Bunga matahari ini agak terlalu mengejutkan. Itu tampak seperti pohon yang menjulang tinggi, memancarkan aura yang murni yang mengejutkan, seperti matahari ilahi. Bunga matahari ini mengandung aura yang murni yang mengejutkan. Jika aku melahapnya, aku pasti bisa mengembangkan meridian yang ini dia. Bunga matahari yang sangat mistis ini membuat mata Sufang sangat sehat dan segar. Hasilnya, Sufang dengan hati-hati terbang menuju bunga matahari. Tiba-tiba, ketika dia masih berada lebih dari 100 mil jauhnya dari bunga matahari, wajah manusia tiba-tiba mengembun di cakram bunga-bunga matahari. Batangnya pun dengan cepat menjelma menjadi tubuh manusia. Beraninya penjaga penjara lemah memasuki tempat ini. Nak, jadilah pupukku. Vitalitas tubuhmu sangat agung, bahkan memiliki aura yang aku suka. Kemarilah. Wajah bunga matahari menunjukkan senyuman sinis. Tiba-tiba, sinar suan buang yang seperti matahari mekar, seolah-olah matahari yang terik telah terbit ke langit. Sufang langsung jatuh ke dunia api yang menyala-nyala. Kekuatan bunga matahari sebanding dengan kekuatan ahli tingkat Lord Puncak. Itu hanya satu langkah lagi dari puncak yang mulia penguasa. Itu terlalu mengejutkan. Dunia yang dilepaskan oleh bunga matahari berkontraksi dengan cepat, dengan cepat menyedot Sufang menuju cakram bunga besar. Wajah di piringan bunga itu memperlihatkan giginya yang tajam, hendak menelan Sufang. Kamu ingin melahap Sufangku? Tidak mudah. Sufang tidak ragu-ragu menggunakan transformasi yin yang aura ilahi yang menakutkan yang dapat mengubah segala sesuatu di dunia menjadi kekacauan besar meletus dengan ledakan yang keras. Kekuatan yang luar biasa. Kamu, kamu. Ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajah monster bunga matahari itu. Transformasi yin yang Sufang saat ini dapat membunuh Raja Tingkat Menengah, tetapi tidak dapat mengancam bunga matahari ini. Sufang awalnya berencana menggunakan transformasi yin yang untuk mematahkan belenggu bunga matahari secara tiba-tiba, lalu mengeluarkan cermin suci asal untuk menyerapnya. Jika tidak ada cara lain, dia hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirnya dan bergabung dengan Suwan Zen untuk menggunakan transformasi yin yang dan mengaktifkan cermin suci asal untuk menekan monster ini. Jika ini pun tidak bisa mengatasi monster bunga matahari, maka Sufang hanya bisa dianggap tidak beruntung. Kill 11 Tiba-tiba monster bunga matahari itu sepertinya memiliki kesan samar pada sidik jari Sufang dan secara naluriah merasakan rasa takut. Yang sangat mengejutkan adalah saat transformasi yin yang digunakan, kekuatan di dalam seluruh dunia batin Taman Dosa ditarik oleh transformasi yin yang rasanya Sufang telah menjadi penguasa tertinggi Taman Sin pada saat itu. Kekuatan tatanan Dao Surgawi yang aneh dan sangat kuat melonjak antara langit dan bumi berkumpul menuju Sufang. Dunia monster bunga matahari runtuh dengan ledakan keras. Sufang kaget dan tertegun. Transformasi yin yang sebenarnya dapat mengendalikan kekuatan Dao Surgawi Taman Sin. Selain itu, ini bukan sembarang kekuatan Dao Surgawi, tetapi kekuatan keteraturan yang menjaga pengoperasian Dao Surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sufang samar-samar mengerti. Penjara ilahi langit dan bumi berasal dari gunung Layak Surgawi. Kekuatan Dao Surgawi di Taman Dosa adalah kekuatan tatanan Dao Surgawi. Jejak tangan tertinggi dari transformasi yin yang berasal dari cermin suci asal. Cermin suci asal pasti terhubung ke gunung Layak Surgawi dalam banyak cara, jadi masuk akal jika transformasi yin yang dapat mengendalikan tatanan Dao Surgawi. Saat Sufang tertegun, wajah monster bunga matahari dengan cepat menghilang ke dalam cakram bunga sebelum layu dengan cepat. Ini menghasilkan lebih dari seribu biji bunga matahari berwarna emas gelap yang jatuh ke tanah dan segera lenyap. Bunga matahari telah menjadi abu, menyebar bersama angin. Itu benar-benar melarikan diri. Bagaimana monster yang setara dengan puncak Overgod bisa melarikan diri tanpa perlawanan? Sufang benar-benar tercengang. Dia terpaksa menggunakan cetakan tangan yang telah dia bentuk. Kekuatan keteraturan yang mengejutkan menyelimuti wilayah tempat bunga matahari berada sebelum meletus dengan kekuatan transformasi Yin Yang yang membalikkan Dao Surgawi dan mengembalikan segalanya ke asal mula Dao Surgawi. Semua materi dan kehadiran dalam jarak 100 km runtuh di bawah kekuatan transformasi Yin Yang yang tak terbatas. Mereka dengan cepat berkumpul di hadapan Sufang sebagai Cao Tiki. Astaga! 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 Sekitar selusin biji bunga matahari berwarna emas tua terbang menuju Sufang tanpa terkendali. Mereka berjuang keras dalam upaya untuk melepaskan diri dari kekangan transformasi Yin Yang. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dengan membalikkan tangan kanannya, cermin suci asal muncul di tangan Sufang. Karena dia khawatir akan terekspos, sudah sangat lama sejak dia terakhir kali menggunakan cermin kuno. Namun, Sufang bisa menggunakannya tanpa rasa takut di Taman Dosa. Saat kultivasi Sufang meningkat pesat, dia juga akan mencapai transformasi ke delapan dari transformasi sembilan Yang. Menjadi sangat mudah baginya untuk menggunakan cermin suci asal sekarang. Dia mengangkat cermin menghadap biji bunga matahari, dan cahaya merah segera menyelimutinya. Mendesis. 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 Biji bunga matahari berubah menjadi lebih dari selusin suan guang emas gelap. Mereka tersedot ke dalam ruang misterius di dekat cermin tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Sayang sekali, ada lebih dari seribu biji bunga matahari, tapi aku hanya memperoleh sekitar selusin. Itu hanya seper-seratus dari sari bunga matahari. Bahkan mungkin tidak cukup untuk memadatkan meridian Yang. Su Fang menyingkirkan cermin suci asal saat dia merasakan penyesalan. Namun, selusin biji bunga matahari emas gelap masing-masing mengandung aura yang murni yang menakjubkan. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai transformasi kedelapan dari meridian Yang, mereka pasti akan sangat berguna untuk mengembangkan transformasi sembilan Yang. Saya hanya mendapatkan seper-seratus monster bunga matahari. Saya seharusnya bisa mendapatkan benda spiritual lainnya. Selanjutnya, setelah menggunakan transformasi Yin Yang, saya dapat mengendalikan kekuatan Dao Surgawi Taman Dosa. Bahkan jika aku mengambil beberapa harta lagi, Taman Dosa seharusnya tidak menjatuhkan hukuman surgawi apapun. 2280. Su Fang menyeka keringatnya dan menemukan tempat yang sunyi. Dia dengan hati-hati merasakan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya. Kemudian, dia mengaktifkan bendera bintang penyembunyi surga untuk mencakup area seluas 5000 km, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Meskipun penggunaan transformasi Yin Yang kali ini tidak menghabiskan energi sebanyak sebelumnya, ia masih menghabiskan hampir setengah kekuatan dunia Yin Yang. Ada bahaya di mana-mana di Sin Botani Garden. Dia harus menjaga kondisi puncak setiap saat. Kalau tidak, dia mungkin mati di sini. Itu tidak ada gunanya. Dia membentuk penghalang di sekelilingnya dan kemudian bersiap untuk membuat formasi susunan waktu. Namun, dalam belenggu dunia, formasi susunan waktu tidak dapat berhasil dibentuk. Su Fang hanya bisa menyerah. Dia menciptakan altar mantra. Kemudian, Su Fang membentuk segel tangan. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi genangan darah. Langit berwarna darah dengan cepat terbentuk di langit. Di alam surga bawah tanah, Su Fang mulai mengonsumsi pil suci penciptaan dan pil ekstrim sejati Yin yang secara sembarangan untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Sekitar 100 tahun kemudian, energi yang dikonsumsi oleh Istana Dao Langit dan Bumi Su Fang secara bertahap pulih ke keadaan normal. 100 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang kultifator alam integrasi Dao. Itu bukanlah waktu yang lama. Namun, bagi Su Fang, yang memiliki kemampuan pemulihan luar biasa, itu sudah cukup lama. Alasan utamanya adalah belenggusin Botani Garden, yang memperlambat kecepatan pemulihannya. Saatnya mengonsumsi biji monster bunga matahari untuk menerobos meridian yang Su Fang mengeluarkan cermin suci asal dan menyuntikkan energi yang ke dalam cermin merah. Suan guang merah keluar dari cermin, menyelimuti total 17 biji bunga matahari emas gelap. Meskipun dia tidak yakin berhasil membentuk meridian yang ke-72, Su Fang masih dipenuhi antisipasi dan sedikit gugup. Dia melepaskan kekuatan dunia yin yang dan membungkusnya dengan biji bunga matahari. Siapa sangka biji bunga matahari akan melepaskan kekuatan yang melawan Su Fang dengan sekuat tenaga? Setiap biji bunga matahari digabungkan dengan aura dominan cermin suci asal. Namun, mereka masih memiliki kesadarannya sendiri dan menolak Su Fang. Huff, kamu telah menyatu dengan harta karun tertinggiku, dan kamu masih ingin melawanku. Su Fang dengan dingin berteriak dan dengan paksa mengeluarkan biji bunga matahari dari Suan Guang. Kemudian, semburan api sembilan yang ilahi menyelimuti biji bunga matahari dan mulai terbakar. Hampir sebulan berlalu. Bertentangan dengan ekspektasi Su Fang, kulit terluar dari biji bunga itu sangat keras. Bahkan dengan sembilan yang divine flame yang kejam, itu sebenarnya tidak dapat memperbaikinya. Setelah sebulan terbakar, kulit terluarnya tidak menunjukkan tanda-tanda meleleh. Sebuah suara ditransmisikan dari biji bunga matahari. Seorang kultifator tahap integrasi Dao yang lemah seperti mu berani mencoba dan menyempurnakanku. Anda sebaiknya membiarkan saya pergi dengan patuh. Kalau tidak, ketika tubuh asliku datang, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Kamu hanyalah monster, namun kamu berani menyebut dirimu, Tuan. Su Fang mau tidak mau menganggapnya lucu. Kamu seharusnya menjadi ahli yang tiada taranya ketika kamu masih hidup. Mengapa kamu ditekan oleh penjara hukum ilahi dan berubah menjadi monster di taman dosa ini? Aku, siapa aku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Siapa kamu? Kenapa kamu bisa melakukan segel tertinggi itu? Apakah kamu pernah melihat segel Dharma yang aku gunakan sebelumnya? Aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak dapat mengingat apapun. Tidak peduli siapa kamu, dengan kekuatanmu yang lemah, jangan pernah berpikir untuk melahapku. Su Fang dah kecewa. Dia berpikir bahwa dia dapat mempelajari lebih lanjut tentang asal mula transformasi Yin Yang. Namun, dia sekarang yakin bahwa transformasi Yin Yang dan cermin suci asal pasti berasal dari Gunung Layak Surgawi. Adapun mengapa itu terpecah menjadi dua dan berakhir di dunia segudang dan dunia kecil, Su Fang tidak tahu. Dengan kekuatanku saat ini, memang sulit bagiku untuk melahapmu. Namun, kamu lupa tentang senjata dewa tertinggiku. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia mengaktifkan cermin suci asal dan sekali lagi menyimpan semua benih bunga ke dalam ruang internal senjata ilahi. Kemudian, Su Fang melepaskan roh matahari dan memasuki ruang cermin kuno. Ruang merah tua yang misterius tidak lagi misterius bagi Su Fang seperti sebelumnya. Selain itu, dia telah mengintegrasikan sebagian kecil dari formasi susunan. Dia membelenggu selusin biji bunga matahari dalam susunan di dalam cermin kuno. Kemudian, roh yang mengaktifkan susunannya dengan kekuatan Yang melepaskan api sejati dari sembilan matahari yang menyelimuti selusin biji bunga matahari dan terbakar dengan ganas. Pada saat ini, Su Fang telah memahami bahwa sembilan yang api sejati bukan hanya sejenis api tertinggi, tetapi juga semacam kekuatan yang surgawi Dao yang ekstrim. Tidak ada api yang bisa melampaui sembilan api sejati. Hanya dalam waktu setengah jam, kulit terluar biji bunga matahari mulai meleleh. Aura asal cermin suci meresap ke dalam benih. Pada saat yang sama, roh matahari Su Fang juga mengaktifkan segel asimilasi jiwa Dewa Pesona dan mulai melahap sisa kesadaran di dalam biji bunga matahari. Sialan! Bagaimana mungkin seorang kultifator integrasi Dao bisa memiliki senjata ilahi yang begitu menakjubkan. Itu bahkan lebih baik daripada senjata ilahi ciptaan manapun yang pernah saya lihat. Di bawah serangan ganda sembilan yang api sejati dan segel asimilasi jiwa Dewa Pesona, biji bunga matahari dengan cepat meleleh menjadi setetes cairan emas gelap. Kemudian, mereka dengan cepat menguap dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Mereka berubah menjadi nyala api keemasan gelap. Ini bukanlah nyala api biasa. Itu terbentuk dari esensi yang murni dan mengandung kekuatan yang dalam jumlah yang menakjubkan. Kesadaran sisa dari roh esensi juga dimakan tanpa ampun oleh Sufang. Kiel 11 Di dalam cermin suci primordial, seberapa besar gelombang yang bisa kamu timbulkan. Sufang mengeluarkan bola api dari cermin suci asal. Kemudian, dia menggabungkannya dengan kekuatan dunia yin yang dan menyerapnya ke dalam istana daol langit dan bumi. Apa yang tidak disangka Sufang adalah sebelum pohon dunia dan yang meridian dapat menyerapnya, matahari ilahi di atas istana daol langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat dan meletus dengan kekuatan isap. Dengan suara mendesing, apinya tersedot. Nyala api di matahari ilahi melonjak dan dengan cepat menyatu dengan nyala api. Matahari ilahi itu terbentuk ketika keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran melucuti sebagian kecil kekuatan matahari ilahi Saoyang dan menyuntikkannya ke istana daol langit dan bumi Sufang. Tanpa diduga, ia mengambil inisiatif untuk menyerap esensi yang murni dari monster bunga matahari. Setelah melahap bola api tersebut, ukuran matahari ilahi tidak berubah, namun kekuatan matahari yang dilepaskannya menjadi semakin besar. Sufang mengaktifkan yang meridian dan pohon dunia, dan istana daol langit dan bumi segera berubah menjadi keadaan dunia batin. Kekuatan matahari mengandung kemampuan untuk memelihara segala sesuatu di dunia. Cahaya matahari ilahi menyelimuti dunia batin, menyebabkan seluruh alam semesta mengalami perubahan yang ajaib. Sufang dapat dengan jelas merasakan bahwa pertumbuhan kehidupan di dunia batinnya mulai meningkat. Bahkan artefak ilahi natal yang dipelihara di dunia batinnya mulai bertransformasi dengan lebih cepat. Dengan kekuatan matahari, dunia batinku tidak lagi menjadi petak kegelapan. Ia akan melahirkan kehidupan dan selangkah lebih dekat menuju dunia batin yang sebenarnya. Sufang tercerahkan. Selanjutnya, Sufang memberikan dua dari sepuluh bola api aneh yang tersisa kepada Dragon Bird dan menyerap sisanya ke dalam istana daol langit dan bumi. Setelah matahari ilahi menyerap esensi yang murni ke dalam api, kekuatan matahari yang dilepaskannya menjadi lebih menakjubkan, menyebabkan seluruh istana daol langit dan bumi berubah. Pohon dunia dan yang meridian juga menyerap esensi yang murni, menyebabkan istana daol langit dan bumi Sufang menjadi lebih mendalam dan kekuatan yang menjadi lebih agung. Membelanjakan. Ketika bola api terakhir diserap oleh pohon dunia, nyala api yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Sufang. Sufang terkejut sekaligus gembira. Nyala api ini adalah api kesengsaraan yang telah lama dia tunggu-tunggu. Oleh karena itu, ia mulai mengendalikan kekuatan seluruh tubuhnya untuk menyerang tubuh fisiknya. Setelah beberapa sirkulasi besar, api kesengsaraan membakar lebih ganas dan menyelimuti dirinya. Itu terbakar dengan liar seolah ingin melelekannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan sembilan api ilahi dan awan api ilusi. Seluruh tubuhnya dalam kondisi terbakar. Nyala apinya sungguh menakjubkan, meliputi area seluas seribu kaki. Kekuatan api menyebar hampir seratus mil. Jika bukan karena bendera bintang yang menyembunyikan langit, siapa yang tahu seberapa besar masalah diplasenta terus keluar dari tubuhnya, dan dampak yang menakjubkan muncul dari tubuhnya, menyapu ke dalam dan keluar. Setelah sekian lama, api kesengsaraan perlahan menghilang. Dia mengendalikan kekuatan kemajuan dan mulai menyerang tubuh fisiknya. Dia merasakan bahwa selaput daging, penghalang, celah ilahi, dan bagian dalam istana dao langit dan bumi semuanya memadatkan tanda surga kelima. Surga kelima dari alam integrasi dao. Kekuatan kemajuan berangsur-angsur hilang, meridian, daging, darah, ketika semuanya sudah tenang, Su Fang juga telah menyelesaikan kemajuan ini. Dia telah berhasil maju dengan langkah kecil dan melangkah ke surga kelima dari alam integrasi dao. Kemajuan ini, selain benih monster bunga matahari, terutama disebabkan oleh periode konsolidasi dan akumulasi yang lama di kuil orang bijak. Tentu saja baginya untuk maju. Alam integrasi dao, dewa sejati sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di alam semesta. Terlebih lagi, kekuatan Su Fang jauh melampaui dewa sejati pada level yang sama. Selangkah, itu berarti dia selangkah lebih dekat ke puncak kultivasi. Saya akan menstabilkan keadaan saya terlebih dahulu. Kemudian, saya akan mencoba menemukan pertemuan kebetulan yang akan melahirkan yang meridian ke-72. Su Fang terus duduk dan menelan pil untuk memulihkan kekosongan yang disebabkan oleh kemajuan. Saat Su Fang maju, lebih dari selusin sosok muncul di luar taman Suisin. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar. Kultivasinya hanya pada tingkat dewa tertinggi. Namun, matanya sangat dalam dan kadang-kadang, cahaya merah darah yang aneh akan menyinari matanya. Selusin ahli yang mengikutinya semuanya berpakaian seperti orang Ji. Mereka sepertinya mengikutinya. Taman Zui Dosa. Melihat pintu masuk Taman Zui Xin, mata pemuda itu tampak sehat dan segar serta cahaya merah darah menyala dengan cepat. Yuan Fu, pohon penanaman dao yang kamu bicarakan memang ada di sini, tapi kenapa kosong? Di mana buah penanaman dao? Seorang pria parubaya dari orang Ji di samping pemuda itu memandangi pohon yang kosong dan bertanya kepada pemuda itu dengan suara yang dalam. Pria ini jelek, berhidung singa, dan bermulut lebar. Suaranya seperti tabuhan drum, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Orang Ji yang lebih lemah bahkan merasakan darah mereka mendidih. Pemuda bernama Yuan Fu menyapu pohon dao dengan cahaya ilahi. Aneh, seharusnya ada banyak buah dao di pohon dao ini, mengapa sekarang tidak ada satupun? Terima kasih.